Jambut Fapa Deluge telah tiba, dan melihatnya menyebabkan pupil mata Nicao Guang membesar. Kembali di asosiasi asal roh di benua Gempa Fajar, dia telah melihat para ahli top menghadapi banjir Jambut Fapa selama kesengsaraan mereka. Itu adalah kesengsaraan yang bisa menghancurkan Sagemot, dan faktanya, Nicao Guang bahkan telah melihat beberapa ahli top tenggelam ke dalamnya. Itu adalah air kesusahan yang bisa melarutkan kehampaan dan mengunjungi kematian dengan menenggelamkan mereka yang menghadapinya. Air akan muncul entah dari mana dan memenuhi wilayah orang yang menghadapi kesengsaraan. Dan seseorang tidak bisa begitu saja meninggalkan domain mereka seperti mereka tidak bisa meninggalkan kepala mereka. Bukan tanpa kematian, bagaimanapun, domain pribadi adalah perpanjangan dari pikiran dan tubuh seseorang. Dan sekarang, Jambut Fapa Deluge memenuhi wilayah pribadi yang ki, menutupi legion dewa, dan mengubah segalanya menjadi gelap gulita. Semuanya kembali. Kaisar Hantu Yama memperingatkan. Jika banjir Jambut Fapa pecah ke tempat terbuka, maka segala sesuatu yang berjarak ratusan kilometer akan meleleh menjadi ketiadaan. Bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Air itu bisa melelehkan biji bijak. Bagaimana yang ki bisa membuat surga marah sebanyak ini apakah karena hukum magisnya terlalu kuat yang dia lakukan hanyalah mencapai transformasi legendaris ke-6. Dia seharusnya menghadapi petir kesusahan, tetapi justru banjir Jambut Fapa yang biasanya dihadapi oleh orang bijaksana agung. Nicao Guang tidak ragu untuk terbang sejauh yang dia bisa. Sementara itu, Kaisar Hantu Yama terbang ke udara dan melihat ke bawah ke wilayah pribadi yang ki, yang sekarang tampak seperti kumpulan kegelapan yang pekat. Dia tidak bisa melihat apapun di dalam ruang abu-abu sedang terkorosi, membuatnya tampak rapuh seperti kulit telur. Dari apa yang dia tahu, hanya beberapa saat sebelum ruang abu-abu itu meledak, dan air banjir Jambut Fapa meledak ke segala arah. Namun, saat itulah Kaisar Hantu Yama menyadari bahwa yang ki masih ada di air kesengsaraan. Dia tidak meleleh, dan kenyataannya, dia benar-benar bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Seolah-olah dia merembes dirinya ke dalam air, menyerap nutrisinya melalui kulitnya, dan mengalami pembaptisan. Sepertinya dia menyerap energi dari surga dan semua ciptaan. Daging dan darahnya sudah melampaui sage agung. Dia sangat kuat. Secara teknis, saya bisa mengalahkannya, tapi grit sage biasa pasti tidak bisa melawannya. Kaisar Hantu Yama juga bisa melihat cahaya merah dari pecahan hati Yore Wild di air kesengsaraan. Tampaknya sangat terhubung dengan Yang Ki, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari dirinya sehingga itu seperti inkarnasi di luar tubuh, keilahian yang baru lahir kedua. Melihatnya saja benar-benar menakutkan. Yang Ki telah berhati-hati terhadap angin dalam upayanya untuk meningkatkan basis kultifasinya. Lagi pula, waktu sangat terbatas baginya. Dua bulan telah berlalu, dan setelah satu bulan berlalu, periode seratus hari akan berakhir, dan Putra Mahkota akan kembali. Ketika dia melakukannya, dia akan menggunakan kekuatan seorang sage agung, dan oleh karena itu, satu-satunya harapan Yang Ki untuk menang adalah menyelesaikan surga legion dewa miliknya. Yang Ki menghadapi kematian karena tenggelam dalam banjir jambut Fapa, namun, dia tidak mati. Faktanya, kekuatan fisik Tuan yang berdaulat sekarang sepenuhnya diperlihatkan ketika dia tiba-tiba mulai menyerap air kesusahan, dan menggunakannya untuk meredam dirinya sendiri. Energinya yang sebenarnya keras dan pantang menyerah, tak terkalahkan dan mendominasi, dan sekarang sedang diilhami oleh banjir jambut Fapa, yang hanya berfungsi untuk memperbaikinya. Jambut Fapa dalam Gat Tongue Kuno, itu adalah kata lain untuk semua makhluk hidup. Dunia jambut Fapa adalah dunia manusia. Di mata legion dewa, bahkan makhluk abadi dihitung sebagai diantara semua makhluk hidup. Dan dengan demikian, banjir jambut Fapa adalah banjir yang akan menenggelamkan semua makhluk hidup. Begitu dimulai, itu akan naik ke olah surga, setelah itu, tidak ada makhluk hidup. Energi sejati Yang Ki berasal dari kekuatan Gat Mamot penghancur neraka, membuatnya benar-benar keras dan pantang menyerah. Serangannya bisa menembus apa saja dan segalanya, dan bisa membunuh jiwa dan tubuh kedagingan. Namun, air bah jambut Fapa mengandung kehendak semua makhluk hidup, dan ketika ia menemukan energi sejatinya, ia mengilhaminya dengan inti kehidupan yang paling utama. Energi sejatinya seperti seorang bijak, seorang raja, seorang kaisar, seorang penguasa. Semua makhluk hidup ada dalam energi sejatinya. Gelombang air kesengsaraan menghantam ruang abu-abu dengan kekuatan korosif. Namun, fragment hati Yorewild memperbaiki ruang abu-abu tanpa henti. Karena prosesnya, ruang abu-abu diperkuat, dan segera, air kesengsaraan benar-benar menjadi bagian darinya. Legiun para dewa telah menciptakan semua kehidupan. Tanpa kehidupan, kemuliaan legiun para dewa tidak dapat ditegakkan. Karena banjir jambut Fapa, Yang Ki sekarang memiliki apa yang diperlukan untuk mendukung semua kehidupan. Bahkan, dia bisa memunculkan kehidupan dari ruang abu-abunya, apakah itu berarti pria atau wanita, tua atau muda, kaisar atau raja, jenderal atau menteri. Individu fana dari segala jenis, dan orang-orang dari semua alam, sekarang dapat muncul dalam domain pribadinya. W-H-I-Z-Z-Z. Seberkas cahaya suci mulai naik, air kesengsaraan mulai tenggelam, diserap ke dalam Yang Ki sendiri makhluk hidup, jambut Fapa telah diubah menjadi sekumpulan dewa. Legiun para dewa telah dipulihkan, tanah murni telah selesai surga legiun dewa, domain pribadi prasurga saya. Entah bagaimana, Yang Ki tampak lebih tinggi dari sebelumnya, dan saat dia terbenam dalam cahaya suci, dia benar-benar terlihat seperti Tuhan yang berdaulat. Surga legiun dewa telah selesai. Aura yang mengesankan membebani segalanya sejauh ratusan kilometer ke segala arah, memenuhi setiap orang yang disentuhnya dengan dorongan untuk berlutut dalam pemujaan. Pada saat itu, Im Emas didahinya memberikan teknik tinju baru kepadanya. Itu disebut tinju aula surga, dan merupakan disiplin bela diri lain yang sempurna dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dia tidak bisa menggunakannya dalam transformasi legendaris ke-6 dia harus menunggu sampai level grit sage untuk itu. Dengan tinju ini, dia entah bagaimana bisa terhubung ke aula surga yang dihuni legiun dewa. Kekuatan dari aula surga dapat digunakan untuk menyerang ketakutan ke dalam hati gerombolan iblis, dan juga, untuk membasmi dunia. Itu bisa dianggap tak terkalahkan, dan dengan demikian, seni energi kelas dewa sejati, sesuatu yang jauh melampaui hal-hal seperti sihir sage demi imortal dari institut demi imortal. Tombak dewa neraka, jubah pertempuran legiun dewa, sayap malaikat, wadah api neraka, portal neraka, segel dewa iblis, surga legiun dewa, semuanya adalah manifestasi dari energi sejati. Dan sekarang, dia memiliki status energi sejati lainnya, tinju aulah surga, disiplin bela diri yang bisa diagunakan ketika dia akhirnya mendorong kultifasinya ke tingkat sage agung. Satu. Hal lain terjadi ketika dia membentuk God Legion Paradise dua juta partikel lain di dalam dirinya terbangun. Lima juta. Dua. Dia sekarang memiliki kekuatan dari banyak megamamot kuno, yang sangat menakutkan untuk direnungkan. Ketika kekuatan seperti itu mengalir melalui pembuluh darah dan meridiannya, dan kemudian dilepaskan ke tempat terbuka, itu bisa mengguncang surga. Akhirnya, saya memiliki surga legion dewa saya. Saya tidak yakin seberapa kuat saya, tapi saya pasti cukup kuat untuk membunuh seorang gritsage. Sekarang saya adalah legendaris domain pribadi, langkah selanjutnya adalah transformasi dewa hantu, di mana saya menyerap kekuatan surga dan bumi yang sangat besar, dan menggunakannya untuk memperbaiki domain pribadi saya, dan membangun hantu yang luar biasa, kekuatan dewa. Saat yang kimendonga, dia melihat bahwa wilayah pribadinya telah menyerap semua awan di langit, tidak meninggalkan apapun selain bulan yang bersinar. Dia mengambil napas dalam-dalam, dia bisa merasakan kekuatan bulan yang cerah memasukinya, menciptakan pusaran yang memungkinkan bulan terbit di surga legion dewa. Pada titik ini, Yang Ki menoleh untuk melihat Kaisar Hantu Yama. Saya membentuk surga legion dewa saya, Kaisar Hantu Yama. Kamu kalah. Serahkan sage Mouth Grid sage Kuik Cloud. Huff. Kaisar Hantu Yama tidak senang sama sekali, tetapi tahu bahwa dia harus mematuhi perjanjian itu. Mengambil orang bijak, dia melemparkannya ke Yang Ki. Mereka dipenuhi dengan kekuatan seorang sage agung, jadi dia mengirim mereka ke surga legion dewa untuk disempurnakan untuk digunakan sendiri. Sekarang, dia bisa menggunakan sage Mouth itu untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar dengan serangannya, yang akan membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan grid sage. Sekali lagi, kepercayaan dirinya untuk bisa menangani Putra Mahkota tumbuh. Aku menunggumu, Putra Mahkota, dan aku pasti akan membunuhmu. 20 hari, itu semua waktu yang tersisa. Percepat, kematian menunggu. Melihat kembali ke Kaisar Hantu Yama, dia berkata, Jadi, ketika makhluk abadi itu melawanku, kamu mencoba memanfaatkan situasi untuk membunuhku, bukan? Tiba-tiba, Kaisar Hantu Yama merasa sangat bingung, tetapi setelah beberapa saat berlalu, dia memaksa dirinya untuk tenang. Menatap Yang Ki, dia berkata, Itu benar. Saya mengatakan selama ini bahwa Anda adalah mangsa saya. Jika Anda tergelincir sama sekali, saya akan membunuh Anda, dan mengambil semuanya dari Anda. Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir aku telah memutuskan untuk menjadi pelayanmu atau semacamnya? Kamu akan menjadi pelayanku cepat atau lambat. Dan kemudian Anda akan melakukan hal kecil apapun yang saya katakan. Yang Ki tidak repot-repot bertindak sopan. Jelas bahwa Kaisar Hantu Yama tidak akan mengganggunya lagi. Dia telah bergerak dua kali, dan sangat menderita. Dan pada saat ini, bahkan mungkin untuk melihat ketakutan di matanya. Namun, Yang Ki tidak akan melupakan kesetiaan yang ada di intinya. Pada titik ini, Yang Ki mulai mengeluarkan perintah. Kumpulkan semua orang ke kota Sage Monarch, dan kunci gerbangnya. Kami akan berlatih kultifasi siang dan malam, dan mengumpulkan kekuatan kami. Ketika pertempuran dimulai dengan Putra Mahkota, kota harus siap menembus ruang kapan saja. Saya tidak akan melewatkan Putra Mahkota untuk mencoba sesuatu yang curang, dan langsung menyerang keluarga saya. Seketika, kota Sage Monarch mulai aktif. Sementara itu, Yang Ki melihat ke dalam kehampaan, sadar bahwa, menang atau kalah, semuanya akan segera berakhir. Saat tanggal pertikaian mendekat, semua orang di benua Kaya Subur, dari orang miskin hingga sekte besar hingga klan aristokrat, sedang mendiskusikan masalah ini. Itu sama di benua Barat. Pertempuran yang akan datang akan menjadi fokus semua mata. Di satu sisi adalah pemimpin masyarakat Putra Mahkota, individu yang unggul dan angkuh, dewa yang dianggap dari surga turun ke dunia fana, yang akhirnya menjadi sage agung. Di sisi lain ada perwakilan rakyat jelata. Setelah menemukan beberapa keberuntungan, dia maju dengan pesat, dan sebagai seorang pria yang sangat muda, menjadi seorang legendaris. Dalam konflik yang akan datang, kebanyakan orang berharap yang Ki akan menang. Lagi pula, sekarang sudah menjadi hal yang umum bagi orang-orang untuk menceritakan kisah bagaimana, ketika dia masih seorang Liveshacer, dia telah mengalahkan legendaris. Namun, bagi seorang legendaris untuk mengalahkan seorang sage hebat adalah masalah lain, dan pada kenyataannya, banyak yang percaya itu tidak mungkin. Utra Mahkota akan kembali. Masih ada lebih dari seminggu sebelum batas waktu 100 hari habis. Segera akan ada pertarungan besar yang akan turun. Utra Mahkota memiliki keuntungan yang jelas, tetapi dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, Yang Ki didukung oleh Kaisar Hantu Yama. Kaisar Hantu Yama adalah monster yang mematikan, itu sudah pasti. Namun, dia secara inheren tidak dapat dipercaya. Mengapa seseorang seperti dia setuju untuk bekerja dengan Yang Ki? Bukankah ini kasus Yang Ki meminta kulit harimau? Selain itu, setelah bertahun-tahun, asal usul putra Mahkota yang sebenarnya telah terungkap. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah putra dari Putri Suci Katedral Kuikdaun. Dia benar, benar dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah dia memiliki hubungan darah dengan Katedral Kuikdaun, dan seberapa besar mereka akan benar-benar mendukungnya. Betulkah Katedral Kuikdaun adalah monster kolosial dari sebuah organisasi. Dari apa yang saya dengar, benua Kuikfajar adalah bidang yang lebih tinggi yang ribuan kali lebih besar dari benua kaya subur kita. Mereka memiliki akses ke kekuatan yang lebih murni daripada kita, ke titik di mana Kaisar Hantu Yama mungkin bukan tandingan para ahli dari sana. Bahkan, saya mendengar bahwa mereka adalah orang-orang yang awalnya memenjarakannya. Yah, bagaimanapun itu terjadi, itu akan segera terjadi. Saya bertanya-tanya bagaimana Yang Ki telah berkembang dalam kultifasinya baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu saya menyelinap ke Yanhaven, dan Anda tidak akan pernah menebak apa yang saya lihat. Haa apa yang Anda lihat jangan beritahu saya bahwa Anda benar-benar melihat Yang Ki sedang mengerjakan kultifasinya. Saya melihat kekuatan spasial memindahkan Yanhaven ke Pegunungan Black Chores, di mana ia mulai bersinar dengan cahaya bijak. Saat ini, ini adalah tanah suci budidaya yang tidak dapat dimasuki siapapun tanpa izin. Wilayah yang dikendalikan oleh Yanhaven membentang ribuan kilometer. Selanjutnya, saya, Hei, bagaimana dengan semua orang hebat dari Demi Immortal Institute apa yang mereka lakukan? Yun Hailan kembali baru-baru ini, dan saya mendengar bahwa dia mendapatkan bantuan abadi dari pesawat tingkat tinggi. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, dengan restu dari keabadian itu, dia bisa melawan legendaris yang tidak pernah mati dan bahkan half sage. Sungguh ajaib, badai sedang terjadi di benua kaya subur, dan itu semua karena konflik yang akan datang antara Yang Ki dan Putra Mahkota. Bahkan pengadilan dinasti sage Ancestor beramai-ramai. Di ibu kota, hampir semua orang di Istana Kekaisaran membicarakan masalah ini, termasuk pejabat militer, pejabat sipil, pangeran, bangsawan, adipati, Markuise, Raja Feodal, dan sejenisnya. Selama hampir seribu tahun, Kaisar tidak mengadakan sidang pengadilan pagi yang formal, namun bahkan dia muncul. Duduk di sana disinggah sananya yang terdiri dari sembilan naga, dia melihat ke pengadilan untuk waktu yang lama. Beri aku saran, siapa yang harus saya dukung katanya dengan suara menggelegar. Putra Mahkota adalah sage hebat sekarang, sama seperti saya. Saya sudah bisa merasakan auranya, dan energinya yang mengerikan dia didukung oleh Kuik Daun Chatedral, dan mereka memiliki ambisi yang kejam. Sayangnya, dia memiliki keberanian untuk menyebut dirinya Putra Mahkota, dan telah membunuh para jenderal dari dinasti leluhur sage kita. Dia menentang semua hukum dan prinsip, bahkan hukum surga. Niat pemberontaknya sudah terkenal. Pada titik ini, Pangeran Ba yang terkenal melangkah maju, setengah sage. Yang mulia, masuk akal bagi kami untuk mendukung Yang Ki, katanya. Sayangnya, basis kultivasinya terlalu rendah, yang berarti Putra Mahkota seharusnya bisa membunuhnya dengan mudah. Bahkan sebelum Putra Mahkota adalah seorang sage hebat, dia sangat arogan. Sekarang, dia akan lebih buruk. Ditambah lagi, dia mendapat dukungan dari Kuik Daun Chatedral. Menurut Anda seberapa jauh dia akan pergi ketika harus menghancurkan musuh-musuhnya sulit untuk menentukan apa yang benar-benar dipikirkan Rektor Institut demi imortal tentang itu semua. Namun, satu hal yang jelas dia menyukai Putra Mahkota. Dan kita semua tahu tentang hubungannya dengan Ibu Putra Mahkota. Mempertimbangkan semua itu, kita pasti perlu membangun dasar yang kuat untuk diri kita sendiri. Jika tidak, kami akan memberi Putra Mahkota alasan untuk melenyapkan kami selamanya. Tunggu, Pangeran Ba, Pangeran Wei menyelah. Apakah kamu mengatakan bahwa dinasti leluhur sage harus berpihak pada Putra Mahkota? Tanda seru, itu sama sekali tidak pantas. Putra Mahkota ambisius, semua orang tahu itu. Bahkan jika kita berpihak padanya, dia masih akan menghancurkan kita di bawah kakinya, dan mempermalukan kita tanpa akhir. Saya pikir kita harus mendukung Yang Ki, dan bertarung sampai mati dengan Putra Mahkota. Berdasarkan apa yang saya dengar, Rektor Institut Sun Moon secara terbuka berpihak pada Yang Ki. Seorang duke melangkah maju. Itu juga tidak pantas. Mengapa tidak menahan saja dukungan dari keduanya kita bisa berdiri sementara mereka bertarung habis-habisan? Siapa tahu, mereka mungkin saling membunuh. Terjadilah percakapan yang heboh. Bunuh satu sama lain itu akan bagus, tetapi hal-hal tidak pernah berjalan begitu lancar dalam hidup. Putra Mahkota adalah sage hebat, dan dia lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat Yang Ki baru-baru ini, dia jelas bukan tandingan Putra Mahkota. Jangan lupa bahwa Yang Ki memiliki pendukung level demi imortal. Bagaimana lagi dia bisa memperbaiki kerusakan di surga? Kamu benar. Namun, Katedral Kuikdaun mungkin memiliki orang sekuat itu. Dan Putra Mahkota pasti telah mengetahui bagaimana Yang Ki memperbaiki surga. Para anggota pengadilan terus membahas masalah ini, namun tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya, Kaisar memotong. Cukup mengoceh. Saya akan mempertimbangkan semua yang Anda katakan. Seketika, pengadilan terdiam. Namun, saat itulah sebuah suara terdengar, entah dari mana. Tidak perlu pertimbangan lebih lanjut, Kaisar. Dukung Putra Mahkota. Itu satu-satunya pilihan Anda. Jika tidak, Anda hanya akan memiliki satu nasib yang menanti Anda kematian. Selanjutnya, lubang cacing ruang waktu berwarna biru laut terbuka ke tengah lapangan, dan tiga individu melangkah keluar. Yang memimpin adalah seorang wanita muda dengan pakaian biru. Dia memiliki wajah yang cantik seperti diukir dari batu giyok, dan dia memancarkan energi abadi, membuatnya tampak seperti dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan antar pesawat. Faktanya, bahkan Kaisar Saga Leluhur tidak bisa mengunci auranya. Tentu saja, dia tidak lain adalah Yun Hailan. Mengapitnya adalah dua orang bijak agung, salah satunya mengenakan pakaian biru laut, dengan aura yang menyebabkan semua orang di sekitarnya merasa seperti mereka tenggelam. Kanselir Dewa Laut, Sembur Kaisar Saga Leluhur, bangkit berdiri. Orang lain memancarkan aura naga, tipe yang bisa menghancurkan surga berkeping-keping dan menembus ruang angkasa. Kanselir Naga Sejati, dua rektor telah tiba. Rupanya, Institut Naga Sejati dan Institut Dewa Laut telah bergabung dengan Yun Hailan. Kaisar Saga Leluhur, kata rektor Dewa Laut, menganggup memberi salam. Kanselir Naga Sejati melakukan hal yang sama, dan kemudian berkata, Kami di sini karena kami secara terbuka mendukung Putra Mahkota dalam usahanya untuk membunuh Yang Ki. Mendukung Putra Mahkota bunuh Yang Ki Kaisar Saga Leluhur memandang mereka dengan kaget. Kalian berdua. Yun Hailan memiliki tanda segel Sea King Plain pada dirinya, Kanselir Sigat menjelaskan, dan juga dari Dragon World Plain, keduanya adalah dunia abadi. Dengan kata lain, dia memiliki kekuatan laut dan naga di dalam dirinya. Dan tentu saja, itu sesuai dengan sumber kekuatan dari Institut Naga Sejati dan Institut Dewa Laut. Karena itu, Yun Hailan sekarang bertindak sebagai juru bicara untuk kedua institut kami. Bukankah semua ini agak mendadak sulit dipercaya? Kaisar Saga Leluhur dapat mengatakan bahwa basis kultifasi Yun Hailan berada dalam transformasi legendaris ketiga, tetapi dia memiliki kekuatan misterius lain yang bersembunyi di dalam dirinya. Faktanya, meskipun dia sendiri memiliki sage motes, substrukturnya sebenarnya tampak lebih kuat daripada miliknya. Jadi, itulah yang dilakukan tanda segel abadi, pikirnya. Dia segera menyadari bahwa meskipun dia tidak terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung, jika dia membunuhnya, dan membuat kontak dengan tanda segel abadi dalam dirinya, dia kemungkinan akan menderita serangan balik. Dan itu akan sangat merepotkan. Untuk semua maksud dan tujuan, dia aman dari serangan grit sage. Dan saat basis kultifasinya semakin kuat, hubungannya dengan dua alam abadi akan menyebabkan kekuatannya tumbuh secara eksponensial. Melihat sekeliling di pengadilan, Yun Hailan berkata, Tuan-tuan, Putra Mahkota akan kembali hari ini. Jadi buat keputusan Anda, jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Kata-katanya bergema seperti guntur di benak semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar sage leluhur memucat. Apa? Salah satu pangeran menjerit, jantungnya berdebar ketakutan. Putra Mahkota akan kembali hari ini kupikir masih ada 20 hari lagi. Kanselir demi imortal menetapkan batas waktu 100 hari, bukan Putra Mahkota. Mempertimbangkan seberapa kuat Putra Mahkota sekarang, apakah Anda benar-benar berpikir dia perlu mendengarkan rektor faktanya, mematuhi batas waktu 100 hari Kanselir sebenarnya akan menjadi kerugian besar, bukan begitu. Dia kembali hari ini, katakan Kanselir Naga Sejati dengan dingin. Dia akan pergi ke demi imortal institute terlebih dahulu, untuk bertemu dengan Crown Prince Society. Institut Naga Sejati dan Dewa Laut, serta beberapa sage agung dari katedral Kuikdaun, akan pergi ke sana untuk menemuinya dan memberikan salam resmi. Kami sudah memiliki koordinat spasial, dan dapat segera melakukan perjalanan ke sana. Akankah pengadilan Kekaisaran bergabung dengan kita omong-omong? Putra Mahkota telah mengatakan bahwa siapapun yang tidak pergi untuk menerimanya akan dieksekusi. Saya akan mengatakan jalan teraman untuk dinasti leluhur sage adalah mengikutinya. Orang bijak hebat dari katedral Kuikdaun sudah ada di sini wajah kaisar sage leluhur jatuh lagi, dan hatinya terpelintir dengan keraguan-keraguan. Dia adalah seorang kaisar, dan seorang sage agung, jadi dia benar-benar tidak ingin tunduk di hadapan putra Mahkota. Tapi semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak melihat pilihan lain. Pada akhirnya, dia terlihat melorot. Bagus, saya akan membawa semua pejabat saya untuk memberikan salam. Selamat atas keputusan Anda, yang mulia, kata Yun Hailan. Dia tertawa. Anda tidak bisa memilih yang lebih baik. Ayo pergi. Melambaikan tangannya, dia menggunakan semacam kekuatan yang tak terduga untuk menciptakan lubang cacing ruang waktu yang mengarah langsung ke demi Immortal Institute. Kaisar sage leluhur memimpin bawahan dan pejabatnya untuk mengikuti. Segera, mereka menemukan diri mereka di tanah pegunungan yang membentuk formasi mantra besar. Di tengah-tengah itu semua ada sebuah altar yang jauh lebih besar dari yang digunakan oleh dinasti leluhur sage untuk mempersembahkan korban ke surga. Faktanya, gunung itu mengjulang jauh lebih tinggi daripada gunung-gunung di sekitarnya sehingga membuat mereka terlihat seperti semut. Begitu kaisar sage leluhur tiba, dia melihat sembilan sage agung lainnya. Mereka ditempatkan di berbagai posisi di sekitar altar, dan menggunakan seni energi mereka untuk mengunci koordinat spasial yang tepat. Sembilan sage hebat. Kaisar sage leluhur berpikir, gemetar di dalam. Ini adalah kekuatan dari Kuik Daun Chatedral. Sembilan dari mereka ini, tidak bisa dipercaya. Yang mulia, kata Yun Hailan, lihat, putra mahkota ada di sini. RUUUMBLE Sebuah kekuatan besar meletus keluar yang mencekik bahkan untuk orang bijak besar. Putra mahkota telah tiba. Kekuatan besar yang dipamerkan menyebabkan semua orang gemetar. Jauh di dalam perhubungan spasial di tengah altar, seberkas cahaya ilahi muncul, memperlihatkan sosok tinggi yang tegap. Dia tampak mampu menopang langit, menghancurkan daratan dan lautan, dan menyebabkan semua makhluk hidup bersujud ketakutan. Tentu saja, dia adalah putra mahkota. Kaisar tampak sangat malu. Dia seharusnya menjadi pemimpin semua negeri, kaisar dari dinasti yang luas, seorang penguasa yang telah memegang kekuasaan selama ribuan tahun. Namun, di hadapan putra mahkota, dia lemah. Sebagai seorang kaisar, dia seharusnya secara bawaan mampu mengkonsolidasikan nasib setiap orang yang hidup di bawah pemerintahannya. Itu bukan fiksi. Itu adalah hasil dari kekuatan kehendak yang sebenarnya, dan merupakan sesuatu yang disadari oleh setiap warga di kekaisaran. Seiring berlalunya waktu, dinasti leluhur sage secara misterius mengumpulkan takdir itu, dan memasukkannya ke dalam energi kekaisaran sejati. Bagaimanapun, dia adalah putra surga. Itu tidak bisa dianggap enteng. Itu adalah kekuatan yang setara dengan iman murni. Sayangnya, putra mahkota sekarang lebih kuat dari takdir agung dinasti kekaisaran. Dan sulit untuk mengatakan dengan tepat bagaimana hal itu bisa terjadi. Jelas, kekuatannya berasal dari pesawat tingkat tinggi di alam semesta, dan merupakan kekuatan yang murni dan tak terbatas, tak terbatas seperti langit berbintang itu sendiri. W. H. I. Z. 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 Saat putra mahkota melangkah ke tempat terbuka, sepasang sayap cemerlang terbentang di belakangnya, selebar ribuan kilometer, tembus pandang dan tampaknya terbentuk dari rangkaian bintang yang tak terhitung banyaknya, sungai bintang perak yang megah. Itu, kanselir naga sejati, kanselir dewa laut, kaisar sage leluhur, dan sembilan sage agung lainnya terpesona karena terkejut. Sayap langit berbintang dongeng, sembur salah satu sage agung dari katedral Kuikdaun. Mereka dapat bertahan melawan badai antar bintang dan badai, yang berkali-kali lebih kuat daripada badai spasial. Mereka dibuat dari kekuatan benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Sayap langit berbintang. Para bijak agung lainnya dari katedral Kuikdaun mulai ikut campur. Itulah tepatnya mereka. Sayap langit berbintang adalah seni energi yang diturunkan dari banyak pesawat abadi, bertahun-tahun yang lalu. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakannya secara penuh. Rahasia untuk melakukannya hilang di zaman yang paling purba. Menurut rumor, begitu Anda memiliki sayap langit berbintang, Anda tidak perlu berteleportasi di luar angkasa. Anda hanya bisa terbang dari planet ke planet dengan kekuatan yang benar dan nyata dari benda-benda langit. Mereka bahkan cukup kuat untuk membuat planet bergetar dengan kepakan mereka. Jadi, ini putra mahkota betapa kuatnya. Kekuatan seperti ini jarang terjadi di surga dan bumi. Tidak heran katedral Kuikdaun kami mendukungnya. Dia benar-benar jenius yang lahir secara alami. Sayang sekali kami tidak dapat mengumpulkan fragment hati Yorewild. Jika kita punya, aku bertanya-tanya tingkat kekuatan apa yang bisa dia capai. Sembilan orang bijak besar bertukar pandang canggung ketika mereka menyadari bahwa sikap mereka sebelumnya yang memandang rendah putra mahkota sebenarnya sepenuhnya salah. Meskipun secara teknis dia berperingkat jauh di bawah mereka, mengingat dia memiliki sayap langit berbintang, jelas bahwa dia jauh melampaui mereka dalam hal kemampuan bertarung. Mungkin tingkat kultifasinya rendah, tetapi kekuatan dan potensi bawaannya jauh melampaui mereka sendiri. Lagi pula, dari generasi ke generasi, tidak ada seorang jenius pun dari katedral Kuikdaun yang pernah melakukan hal seperti ini. Menggabungkan suara mereka menjadi paduan suara yang menggelegar, para anggota berpangkat tinggi dari masyarakat putra mahkota semuanya berkata, kami menawarkan salam hormat sekembalinya Anda, putra mahkota. Panggilan itu menggerakkan anggota sekte kuat lainnya dan klan aristokrat yang hadir, dan mereka juga mulai memanggil salam. Saat putra mahkota melihat sekeliling pada mereka semua, tatapannya menyebabkan mereka gemetar seolah-olah mereka membeku, dan mereka dipenuhi dengan keinginan untuk mengakui kesetiaan kepadanya. Ada banyak klan yang hadir yang pernah memunculkan grit sage. Ada klan Gu, klan Wang, klan Matahari, klan Zhao, klan Geng, dan lainnya. Mereka semua mengaku memiliki darah orang bijak agung di dalamnya, namun, setiap orang memberikan penghormatan kepada putra mahkota. Tentu saja, semua ini berkat Yun Hailan. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah berhasil mengumpulkan kontingen besar organisasi yang kuat, yang tentu saja membuat Yang Ki sangat kurang dalam hal dukungan. Untungnya, Yang Ki telah mengantisipasi hasil seperti itu. Dia sudah mengumpulkan semua saudara angkatnya, dan semua sekutunya, di kota Sage Monark. Di sana, mereka mengerjakan kultivasi mereka, aman dari bahaya apapun. Kanselir Dewa Laut, Kanselir Naga Sejati, dan Kaisar Sage Leluhur semua menyaksikan apa yang terjadi, dan sepertinya benar-benar tidak bisa dipercaya putra mahkota sebenarnya jauh, jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Itu sepenuhnya dan benar-benar menentang imajinasi mereka. Ketika semua ini terjadi, enam orang bijak agung muncul di puncak gunung terdekat. Mereka adalah para ahli dari benua barat. Taruhan di pertarungan yang akan datang sangat luar biasa, dan dengan demikian, mereka juga datang untuk melihat bagaimana keadaannya. Salah satunya adalah kekosongan murni Sage besar yang sama dengan Yang Ki telah kusut beberapa waktu lalu. Juga hadir adalah Kaisar yang berkuasa dari dinasti langit surga. Ketika mereka melihat putra mahkota, mereka semua gemetar ketakutan. Sayap langit berbintang kekosongan murni Sage Agung bergumam. Ya, itu adalah sayap langit berbintang. Saya hanya pernah mendengar tentang mereka dalam cerita, namun, di sini mereka dimiliki oleh putra mahkota. Tidak heran dia bisa lolos dari api iblis dari grit Sage Shroudhaven. Dinasti langit surga, dan faktanya, seluruh benua barat, pada dasarnya adalah anak perusahaan dari Gunung Gantung. Beberapa waktu yang lalu, putra mahkota telah membunuh Tuan Muda Kain Kavan Surga. Namun, tampaknya dia akhirnya menyelesaikan masalah dengan Gunung Gantung. Awalnya, orang-orang di benua barat menganggap diri mereka musuh putra mahkota. Tetapi setelah semua dikatakan dan dilakukan, senjata perang telah diubah menjadi hadiah batu giyok dan sutra. Enam orang bijak besar dari benua barat sangat membenci Yang Ki. Dia telah menyebabkan keributan besar di sana, menculik Lady Princess Silvermoon, dan mencuri kotanya. Itu sendiri adalah penghinaan, tetapi itu menjadi lebih buruk oleh fakta bahwa kekosongan murni Sage Agung telah sepenuhnya tidak mampu menangkap pelakunya. Karena itu, mereka sangat berharap melihat Yang Ki dibantai oleh putra mahkota. Bahkan yang lebih baik adalah situasi di mana mereka saling membunuh, atau setidaknya berakhir dengan saling melukai. Mereka tidak akan ragu sama sekali untuk memukul putra mahkota ketika dia jatuh, dan bahkan mungkin membunuhnya. Tapi sekarang, semua harapan seperti itu tampak sama sekali tidak realistis. Mereka sudah tahu bahwa mereka tidak cocok untuknya. Tidak mungkin dia dan Yang Ki akan saling membunuh. Hasil dari konflik yang akan datang adalah kesimpulan yang sudah pasti, dengan satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana Yang Ki akan mati. Bagus sekali. Sungguh luar biasa bahwa Anda semua berkumpul di sini untuk menyambut saya, kata putra mahkota. Pada saat ini, dia melihat setiap bagian dari kaisar yang melirik dengan arogan pada pejabat pemerintahnya yang berkumpul. Kamu melakukannya dengan cukup baik, Yun Hailan. Tidak sia-sia aku membantumu mencapai levelmu saat ini. Yun Hailan mengangguk. Tampaknya khawatir bahwa dia mungkin telah melupakan Yang Ki. Hal pertama yang dia katakan adalah, Putra mahkota, sekarang kamu di sini, Apakah kamu berencana untuk segera membunuh Yang Ki atau kamu punya rencana lain? Kaisar Hantu Yama sekarang mendukungnya, Tuan. Dia bukan individu yang bisa dianggap enteng, dan saya khawatir dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Mungkin Anda ingin meluangkan waktu untuk membuat rencana yang tepat. Saya menyadari situasinya. Kanselir menetapkan periode 100 hari, benar. Dia tersenyum dingin, mengingat saya akan segera menjadi rektor. Mengapa saya harus mendengarkannya? Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengikatku dengan kata-kata mereka. Kaisar Hantu Yamaya, dia kuat. Tapi dia dan saya terhubung oleh takdir di banyak tingkatan. Mungkin dia telah mengikuti Yang Ki, tetapi dia dengan jelas memandangnya sebagai mangsa, dan menginginkan seni energinya. Saya sangat akrab dengan Kaisar Hantu begitu pertempuran dimulai, dia hanya akan berdiri dan menonton. Hari ini, urutan bisnis pertama saya adalah membunuh Yang Ki. Langsung, posting tergesa-gesa, tanpa penundaan. Syukurlah, kalian semua sudah berkumpul, yang berarti kalian semua bisa menonton dan melihat bagaimana aku akan membantainya. Segera bocah itu akan belajar tentang ketinggian langit dan luasnya bumi. Oh, ngomong-ngomong, putra mahkota, kata Yun Hailan, ada dua orang yang tidak hadir. Rektor Institut Demi Imortal dan Sun Moon. Yun Hailan jelas mengambil setiap kesempatan yang mungkin untuk menabur perselisihan. Kanselir Demi Imortal tidak penting. Lagi pula dia akan segera pensiun, jadi biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Adapun Kanselir Sun Moon, penolakannya untuk datang memberikan salam adalah dosa yang paling menyedihkan, dan karena itu, dia akan dihancurkan. Faktanya, saya akan membunuhnya bersama dengan Yang Ki, dan mengakhiri institutnya juga. Tidak perlu lagi. Tidak ada keraguan bahwa putra mahkota angkuh dan mendominasi. Karena Rektor Institut Sun Moon tidak datang untuk menyambutnya, dia berencana untuk memusnahkannya itu adalah hal yang mengejutkan mengingat institutnya telah berdiri kuat dan tinggi di benua Kaya Subur selama bertahun-tahun. Itu bukan masalah bercanda. Jika putra mahkota mengucapkan kata-kata aneh di depan begitu banyak saksi, tetapi kemudian tidak menindak lanjutinya, itu seperti menamparkan wajahnya sendiri. Putra mahkota adalah tipe orang yang selalu mengikuti kata-katanya, dan oleh karena itu, jelas bahwa Institut Sun Moon akan hancur. Mungkinkah kalian semua berpikir aku terlalu mendominasi? Katanya sambil melihat sekeliling. Yah, aku, saya sekarang menanggung kehendak Tuan Rumah Abadi, dan tidak bisa mentolerir penghujatan. Hua Tianxiong dari Institut Sun Moon memanfaatkan momen di mana saya berlatih kultivasi untuk bergabung dengan Tuan Muda Kain Kavan Surga, dan mencoba membunuh saya. Sayangnya baginya, dia akhirnya mati. Itu cukup alasan untuk mengakhiri Institut Sun Moon. Dengarkan aku baik-baik, aku akan mengubah kepala kanselir Sun Moon menjadi gelas minum, dan akan menggantung mayatnya di pohon. Kemudian kalian semua dapat melihat sendiri apa yang terjadi pada orang-orang yang menentang saya. Berbalik, dia melihat Kaisar Sage Leluhur. Halo, Kaisar Sage Leluhur. Saya harus mengatakan, saya terkejut Anda datang untuk memberikan salam. Tapi seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Dengan melakukan itu, Anda telah menyelamatkan dinasti Leluhur Sage dari nasib kematian. Bawahan Kaisar Sage Leluhur, termasuk para pangeran dan menteri, semuanya tampak sangat malu. Namun, tidak ada satupun yang berani mengatakan apapun di depan Putra Mahkota. Itu seperti pepatah lama, ketika Kaisar menginginkan keheningan, bahkan kuda pun tidak akan meringkuk. Secara umum, Kaisar Sage Leluhur mungkin bisa mencoba untuk melawan Putra Mahkota, tetapi mengingat Putra Mahkota memiliki sembilan orang bijak besar yang mengapitnya, bahkan Kaisar merasa lemah di lutut. Untuk kesedihan dinasti Leluhur Sage, Kaisar mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Pada titik ini, Putra Mahkota mengalihkan perhatiannya ke enam orang bijak agung di puncak gunung agak jauh. Kalian berenam berasal dari Benua Barat, Kangrit Sage Srauthhaven dan saya bertaruh, dan saya menang. Untuk saat ini, gunung gantung tidak menyimpan dendam terhadapku. Anda membenci Yangki sama seperti saya, jadi mengapa tidak bergabung dengan saya Anda dapat mengawasi Kaisar Hantu Yama saat Yanhaven dihancurkan. Jika Anda melakukannya, saya berjanji kepada Anda bahwa Benua Barat akan sangat diuntungkan. Terserah Anda, Putra Mahkota, jawab kekosongan murni Sage Agung. Seperti yang mungkin kamu ketahui, Gritsage Srauthhaven tidak menguasai Benua Barat. Kami dipimpin oleh Gritsage yang berbeda, dan dengan demikian, masalah Anda dengan Srauthhaven tidak menjadi perhatian kami. Faktanya, kami ingin bergabung dengan aliansi hebat Anda dari orang bijak hebat. Bagus, ayo pergi ke Yanhaven. Sepertinya orang-orang dari Institut Sun Moon telah berkumpul di sana, jadi aku akan menghancurkan mereka semua sekaligus. Di dunia ini, Anda harus tunduk kepada saya dan Makmur, atau menentang saya dan Binasa. Putra Mahkota tidak peduli dengan batas waktu 100 hari yang telah ditetapkan kanselir. Hal pertama yang ingin dia lakukan sekarang setelah dia kembali adalah membunuh Yangki. Dia adalah tipe orang yang akan menentang semua hukum dan prinsip, melanggar setiap dan semua aturan. Dia tidak akan membiarkan siapapun memberi tahu dia apa yang harus dilakukan. Jika dia ingin meronta-ronta seseorang, dia akan meronta-ronta mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, dia akan membunuh mereka. Siapapun yang tidak dia sukai akan mati. Dia agresif dan mendominasi tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia adalah putra mahkota, dan pada intinya, dia sangat arogan, dan sangat kuat. Dia adalah seorang pemimpin yang berniat untuk menaklukkan dunia. Lebih dari dua bulan telah berlalu, yang berarti ada lebih dari 20 hari sampai batas waktu. Tapi itu tidak masalah. Mengangkat suaranya, Yun Hailan berkata, Yangki tidak pernah memenuhi syarat untuk bergerak melawan putra mahkota yang agung. Namun, dia telah dibingungkan oleh Kaisar Hantuyama. Lebih jauh lagi, dia tampaknya mulai mengembangkan seni iblis, merusak roh bijak dari mutiara planar, dan memberikan kesan yang salah bahwa dia menyelamatkan seluruh pesawat. Tugas putra mahkota adalah untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis, dan dengan demikian dia akan mengeksekusi Yangki atas kejahatan radikal yang telah dia lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan duel yang diproklamirkan oleh kanselir demi imortal. Duel apakah Yangki yang lemah itu benar-benar memenuhi syarat untuk berduel dengan putra mahkota itu lelucon jika saya pernah mendengarnya. Dia hanyalah seorang legendaris, dan putra mahkota adalah seorang sage hebat. Dari zaman kuno sampai sekarang, pernahkah ada seorang legendaris yang bisa melawan seorang petapa agung? Itu benar, kata putra mahkota. Saya memiliki tugas untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis. Dan membicarakan duel benar-benar konyol. Putra mahkota dengan jelas menyetujui penilaian Yun Hailan. Tidak mungkin dia setuju untuk berduel-duel menyiratkan kesetaraan posisi dan kekuatan tertentu. Tetapi putra mahkota merasa dirinya jauh di atas Yangki, dan pada kenyataannya, memandang rendah dirinya dalam segala hal. Rencananya hanyalah untuk menghancurkannya seperti semut. Dan cara untuk melakukannya adalah dengan tentara. Ayo pergi, putra mahkota. Yanhaven menunggu. Yun Hailan tidak sabar untuk melihat ekspresi teror di wajah Yangki sebelum dia meninggal. Oh, apakah kamu tahu tentang kota Sage Monarch? Di pegunungan Black Chores setelah mencuri Silver Moon dari benua barat, dia memperbaikinya, dan kemudian menamainya Sage Monarch City, menyiratkan bahwa dia adalah Sage Monarch. Putra mahkota, Anda benar-benar harus menghabisinya dengan cepat. Raja bijak putra mahkota tertawa dingin. Ya, saya mendengar tentang Sage Monarch Society yang dia dirikan, dan dia mulai merekrut Antek. Ya, itu adalah sekte yang jahat dan sesat, dan untungnya dia tidak pernah membangunnya dengan sangat besar. Putra mahkota, ada baiknya kamu membunuh Yangki dengan cara yang begitu mengesankan, kata salah satu orang bijak agung dari katedral Kuikdaun. Gritsage Kuiklaun dibunuh oleh Kaisar Hantuyama, dan kanselir demi imortal tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia jelas berprasangka, tak lama lagi, katedral Kuikdaun akan memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Dan meskipun Kaisar Hantuyama sebelumnya dipenjara dan tidak dibunuh, kali ini, dia akan kesulitan melarikan diri dari apa yang akan menimpannya. Ayo pergi, kata putra mahkota. Kalian orang-orang dari katedral Kuikdaun dapat berurusan dengan Kaisar Hantuyama jika perlu. Tidak bisa dimaafkan bahwa dia membunuh Gritsage Kuiklaun. Namun, saya sarankan Anda menahan diri untuk tidak memprovokasi dia pada awalnya. Biarkan saya berbicara dengannya, dan lihat apakah saya bisa membuat pengaturan. Untuk saat ini, dia bisa sangat membantu rencanaku. Kami akan mengikuti setiap perintahmu, putra mahkota, kesembilan orang bijak agung bergema. Jelas, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun yang dapat menyebabkan gesekan. Meskipun putra mahkota hanyalah langkah pertama Gritsage, dia jelas jauh lebih kuat dari level itu. Dan dia memiliki tanda segel dari pesawat abadi, yang merupakan objek misterius dan sangat kuat. Ayo pergi, putra mahkota mengayunkan lengan bajunya, dan angin kencang bertiup. Ruang terbelah, dan sebuah lorong terbuka ke pegunungan Black Chores. RUUUMBLE, yang kisahat ini berada di kota Sage Monarch, mengerjakan kultifasinya. Di samping adalah Kaisar Hantu Yama, yang mengawasinya dengan cermat. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun ke tempat antara Sage Monarch City dan Yanhaven, seperti matahari dan bulan digabungkan. Kaisar Hantu Yama dengan cepat melangkah maju untuk memblokir jalur cahaya jika ternyata itu adalah serangan. Namun, itu tidak lain adalah Kanselir Sun Moon, dan dia memiliki dunia minor brilliance bersamanya. Terlihat di dalamnya ada banyak struktur mengjulang dengan individu yang duduk di atasnya, mengkatalisasi kekuatan dimensi. Kanselir Sun Moon benar-benar membawa segalanya bersamanya. Hei, Sun Moon kecil, kata Kaisar Hantu Yama. Jadi, Anda membawa seluruh institut Anda ke sini panggilan untuk mundur dikeluarkan, tetapi seperti yang mereka katakan, biksu itu tidak dapat melarikan diri dari biara. Namun, ketika biara itu sendiri melarikan diri dia mendecahkan lidahnya. Kurasa itu berarti sesuatu yang besar sedang terjadi, kan apa mungkin? Tampak bingung, Kanselir Sun Moon berkata, Kaisar Hantu Senior, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Putra Mahkota telah kembali, dan dia mengumpulkan sejumlah pahlawan di sisinya. Dia ingin menghancurkan Institut Sun Moon, dan kemudian membunuh Yang Ki. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini. Tidak mungkin aku bisa melawan Putra Mahkota. Senior, kami semua mengandalkanmu sekarang. Apa Putra Mahkota sudah kembali mata Kaisar Hantu Yama menembus udara benua kaya subur, setelah itu dia bangkit. Melihat ke arah Yang Ki, dia berkata, Putra Mahkota akan datang, Yang Ki. Dia ingin berduel lebih awal, dan kamu bukan tandingannya. Anda akan mati. Beri aku teknik kultivasi untuk tombak Dewa Infernal, dan aku akan berurusan dengannya untukmu. Jika tidak, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu. Dendam ini antara aku dan Putra Mahkota, jawab Yang Ki. Kamu tidak perlu ikut campur, Kaisar Hantu Yama. Bahkan jika Anda ingin, saya tidak akan membiarkan Anda. Lihat saja dan pelajari saat aku membunuh Putra Mahkota. Baik, berkepala babi. Putra Mahkota tidak akan menarik pukulan apapun. Dan dia juga tidak akan bertarung dengan adil. Dia pasti akan mendapat bantuan dari sembilan orang bijak hebat yang mencoba menggulung fragment hati Yorewild. Jika mereka mengeroyok Anda, tidak mungkin Anda bisa menangani mereka sendirian. Mungkin kamu bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan semua orang yang seharusnya kamu lindungi. Tunggu saja sampai Putra Mahkota ada di sini dan pertempuran dimulai, Kaisar Hantu Yama, kata Yang Ki dengan ketegasan yang bisa memutuskan paku dan memotong besi. Cukup dengan obrolanmu. Kaisar Hantu Yama mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Terbang ke udara, dia menghilang. Kanselir Sun Moon benar-benar terkejut. Yang Ki, kamu. Masuklah ke kota Sage Monark, Kanselir Sun Moon, kata Yang Ki. Berdiri, awasi semua orang di sana. Siapapun yang Putra Mahkota kirimkan untuk melawanku dari pasukannya, aku akan melawan mereka. Dan siapapun yang mencoba membunuhku tidak akan bisa mengambil lima langkah sebelum ambruk menjadi genangan darah. Melambaikan tangannya, dia mengirim kekuatan yang mengalir keluar untuk membawakan Selir Sun Moon dan semua orang dari dunia Minor Brilliance ke kota Sage Monark. Sementara itu, Putra Mahkota sedang mendekat bersama para pengikutnya. Saat dia melakukannya, aliran energi hitam tiba-tiba mendekat untuk menghalangi jalan mereka. Sesaat kemudian itu berubah menjadi bentuk Kaisar Hantu Yama, yang berdenyut dengan energi iblis yang tak terbatas. Putra Mahkota berhenti di depannya. Jadi kita bertemu lagi, Kaisar Hantu Yama. Aku sedang dalam perjalanan untuk membunuh Yangki. Jangan bilang kamu akan menghalangi jalanku. Aku tidak menghalangi jalanmu pergi membunuh Yangki jika Anda ingin. Anda telah mencapai tujuan terbesar Anda sejauh ini, Putra Mahkota. Anda adalah seorang Sage hebat, dan dengan demikian, Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya secara setara. Namun, sebelum Anda melangkah lebih jauh, saya ingin mendiskusikan kesepakatan kita. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada Yangki, saya ingin bahwa hal. Dan omong-omong, tidak mungkin aku akan terus ada di bawah langit yang sama dengan siapapun dari katedral Kuikdaun. Ha, salah satu dari sembilan orang bijak agung berkata, kami telah mengawasimu cukup lama sekarang, Kaisar Hantu Yama. Jika kamu keluar dari barisan bahkan sedikitpun, maka kami akan membunuhmu. Kaisar Hantu Yama tiba-tiba tampak berdiri lebih tegak dan lebih tinggi. Apakah begitu ya? Sebenarnya aku sangat penasaran untuk melihat siapa di antara kita yang akan mati jika kita mulai berkelahi. Dengar, Putra Mahkota. Saya penonton, itu saja. Jadi jangan khawatir. Membantai siapapun yang Anda suka, saya tidak akan ikut campur. Oh, ngomong-ngomong, kalian sembilan anak nakal. Ingat bagaimana Anda memancing fragmen hati Yorewild di energi vital primal chaos seseorang mencuri pecahannya? Kan nah, coba tebak itu adalah Yangki. Yangki memiliki fragmen hati Yorewild. Bersenang-senanglah dengan itu. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan menghilang. Apa Yangki mendapatkan fragmen hati Yorewild? Sialan. Dialah yang menggagalkan rencana kita. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Kita harus mengambil kembali pecahan hati Yorewild. Tunggu sebentar, Putra Mahkota. Tolong, beri kami kesempatan pertama untuk membunuh Yangki. Kita benar-benar harus menyiksanya, dan bersenang-senang dalam teriakannya untuk meminta belas kasihan. Terserah, kata Putra Mahkota. Yangki tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Faktanya, bergerak padanya akan memalukan bagi saya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat tempat yang baru saja diduduki Kaisar Hantuyama. Jelas bahwa dia tidak pergi, tetapi sebaliknya, bersembunyi di dimensi alternatif, menunggu untuk melihat bagaimana pertarungan dengan Yangki akan berlangsung. Jadi, Kaisar Hantuyama, bahkan menurutmu Yangki mampu melawan Kuya, maaf, tapi dia tidak. Putra Mahkota memandang ke arah pegunungan Black Chores yang luas, dan bisa merasakan aura suci naik dari mereka. Dan kemudian ada Yanhaven, bertengger di sebelah sungai Yan, yang tampaknya menjadi pendamping yang sempurna untuk kota Sagemonark. Gunung-gunung tampak seperti raksasa yang sedang tidur, dan sungai itu tampak seperti batang megamamot yang sangat besar. Di belakang Putra Mahkota, berbagai pengikutnya sedang mendiskusikan perkembangannya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Yangki sekarang. Pegunungan Black Chores dulunya tandus dan tidak subur, tetapi lihatlah sekarang. Mereka seperti gunung roh, tanah suci budidaya. Dan lihat jalan raya antara Yanhaven dan Sagemonark City, itu dipenuhi dengan penghalang spasial dan formasi mantra yang kuat. Energi vital surga dan bumi di sini terhubung dengan bintang-bintang di atas. Bisakah kamu merasakan niat membunuh yang tak terbatas? Ya, hanya Sagemonark City yang bisa melakukan hal seperti itu. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar Kaisar Hantuyama. Itu mungkin. Tapi Kaisar Hantuyama hanya mengatakan dia tidak akan ikut campur. Jadi mengapa Putra Mahkota akan bergerak melawannya? Bukankah itu terlalu berisiko akan lebih baik untuk mengambil kedua kota itu terlebih dahulu? Kan apakah Anda pikir dia benar-benar akan membiarkan sembilan orang bijaksana itu bertindak terlebih dahulu? Kita akan segera mengetahuinya. Hei lihat, Anda dapat melihat cahaya matahari dan bulan di sana di Sagemonark City. Itu adalah rektor Institut Sun Moon. Dia pasti telah mendengar bahwa Putra Mahkota ingin menghancurkan institutnya dan mundur ke sini untuk bersama Yang Ki. Sepertinya itu tidak akan ada gunanya baginya. Kanselir Sun Moon dan orang-orang dari institutnya semuanya mati. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung melawan Putra Mahkota? Kanselir Naga Sejati, Kaisar Sagem Leluhur, Kanselir Dewa Laut, Yun Hailan, Tuan Angin, Petir yang tak tertandingi, dan para pemimpin dari banyak klan yang kuat, semuanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, Putra Mahkota melambaikan tangannya. Saat dia melakukannya, aliran energi vital yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menuju Yanhaven dan Sagemonark City. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang. Lambayan tangan Putra Mahkota menyebabkan ruang robek seperti kertas di jendela kertas. Ini hampir tidak memberikan perlawanan. Semua orang yang menonton dapat melihat bahwa, di kedalaman ruang, ada ribuan aliran kekuatan yang mengalir keluar. Itu termasuk cahaya bintang, seperti perak seperti merkuri, sangat berat, cukup untuk merobek tanah. Ada sungai api, air, pedang, petir, segala macam elemen destruktif turun ke Sagemonark City dan Yanhaven. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Siapa yang bisa bertahan menghadapi hal seperti itu bahkan orang bijak hebat biasa pun tidak bisa melakukannya. Sepertinya sesuatu yang benar-benar mustahil untuk dilawan. Begitulah cara kerja Putra Mahkota yang mendominasi dia akan melancarkan serangan dahsyat untuk menghancurkan apa saja dan semua yang menghalangi jalannya. Jika aku menghadapi serangan itu, aku tidak mungkin bertahan. Ini pasti kuat. Bahkan seratus orang bijak setengah yang bekerja bersama akan diiris-iris olehnya. Setengah orang bijak ayolah, bahkan orang bijak hebat tidak akan berdaya melawannya. Kanselir Naga Sejati, Kanselir Dewa Laut dan orang bijak agung dari Benua Barat merasa lebih gugup dari sebelumnya ketika mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa membela diri melawan Putra Mahkota. Apakah dia bahkan manusia? Bahkan sembilan sage agung dari Benua Kuik Fajar tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan melawan sesuatu seperti ini. Semua orang menatap dengan mata terbelalak saat acara berlangsung. Itu hampir seperti mereka sedang menonton palu baja besar turun dari atas, menuju langsung ke telur. Jelas, tidak ada pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada telur itu. Putra Mahkota, sepertinya membunuh Yang Ki sebenarnya agak terlalu mudah, kata Yun Hailan, terlihat sedikit kecewa. Salah, aku tidak membunuhnya. Serangan ini dimaksudkan untuk menghancurkan formasi mantra dan membunuh rektor Institut Sun Moon. Aku bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk memohon untuk hidupnya. Serangan ini akan membunuh seorang sage hebat. Dia menghela nafas, meningkatkan kekuatan dalam serangan itu. Membunuh seorang sage hebat seperti ini akan memastikan bahwa semua orang tahu seberapa kuat aku. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Tujuan Putra Mahkota adalah untuk memilihkan selir Sun Moon di dalam sage Monarch City, dan membunuhnya sebagai contoh. Itu pasti akan mengesankan semua orang yang hadir betapa kuatnya dia. W-H-I-Z-Z-Z. Ribuan sungai mematikan mengalir di kota sage Monarch dan daerah sekitarnya. Namun, bahkan ketika kekuatan penghancur besar-besaran turun, semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah energi vital langit dan bumi di daerah itu bergetar hebat. Hampir tampak seperti beberapa binatang purba yang bangkit, beberapa dewa besar dari zaman kuno. Retakan, sebuah tangan yang cukup besar untuk menghapus surga tiba-tiba muncul dari sage Monarch City, naik ke angkasa dengan cara yang mematikan. Itu menyebar seperti kanopi, bertemu dengan ribuan sungai yang merusak, dan sepenuhnya menghalangi kekuatan mereka. Aku tidak percaya seseorang memblokir serangan putra mahkota siapa itu. Sage Monarch City pasti tidak hancur seperti telur, sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa yang melakukannya apakah itu kan selir Sun Moon? Itu tidak terlihat seperti itu. Selain itu, serangan putra mahkota sebenarnya memanggil kekuatan dari pesawat lain yang lebih tinggi di alam semesta. Tidak mungkin kan selir Sun Moon bisa mengatasinya. Lihat, itu Yang Ki. Salah satu orang bijak besar berteriak. Di bawah tangan besar itu, Yang Ki perlahan bangkit. Dia mengenakan jubah pertempuran legi undewa murni, yang perlahan berkibar tertiup angin. Dia perkasa dan kuat, tetapi tidak sombong. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tampaknya mampu menahan beban semua makhluk hidup di bawah langit. Dia menakjubkan, tapi tidak kejam. Dia toleran, tidak menyakiti. Dia adalah seorang bijak, seorang raja, orang yang bisa mencerahkan semua makhluk hidup. Dia adalah pelopor kabar baik dan kabar baik, perwakilan legi undewa, utusan ke dunia fana. Dia dikelilingi oleh surga murni, tanah suci yang didirikan oleh legi undewa untuk makhluk hidup, aulah surga di antara manusia. Di masa lalu, dia telah memancarkan perasaan pembantaian, ketegasan, bahaya, dan ancaman. Dia seperti pedang yang tajam dan terhunus, hampir membunuh seseorang. Tapi sekarang, perasaan bahaya itu tidak terlihat. Sebaliknya, ia tampak bermartabat, bermoral, penyanyang, muluk, bertanggung jawab, dan toleran. Masuk akal, mengingat toleransi melambangkan prinsip-prinsip legi undewa. Pada saat itu, semua orang yang datang untuk menonton pertarungan tiba-tiba merasakan sensasi malu di hati mereka. Di hadapan perwakilan legi undewa, apalagi yang bisa mereka rasakan selain kerendahan hati dan hukuman itu adalah rasa pengabdian naluriah yang ada pada manusia, iblis, iblis, makhluk abadi, dan semua makhluk hidup lainnya di alam semesta. Tersembunyi di kedalaman pesawat adalah kaisar hantu yama, yang mengawasi dengan cermat saat semuanya dimainkan. Dan apa yang terjadi membuatnya benar-benar terkejut. Tidak buruk, bocah, bahkan saya tidak menyadari bahwa Anda telah mencapai tingkat kultivasi ini. Menjadi rusak, Yangki berkata dengan dingin. Menghembuskan napas dengan lembut, dia menyebabkan tangan besar energi sejati terbelah, dan menyemburkan masa energi vital kekacauan utama, yang melilit sungai-sungai serangan Putra Mahkota, dan menyebabkannya memudar. Sama seperti itu, dia meniadakan seluruh serangan Putra Mahkota. Menakjubkan, kanselir Sun Moon berpikir, rahangnya ternganga. Dari apa yang dia tahu, Putra Mahkota tidak menahan apapun dalam serangannya sekarang, dan pada kenyataannya, kanselir tidak mengharapkan Yangki untuk campur tangan. Yang lebih mengejutkan lagi, dia meniadakan serangan itu semudah meniup debu dari bahunya. Mengambang dari kota, Yangki melihat sejumlah ahli di atas lautan awan di dekatnya, dan berkata, jadi, Anda akhirnya di sini, Putra Mahkota. Dari kelihatannya, hampir setiap orang penting yang mungkin hadir. Para ahli dari semua klan teratas, orang-orang terkenal dari Dewa Laut dan Institut Naga Sejati, semua orang ada di sana di belakang Putra Mahkota. Hampir seolah-olah Yangki berhadapan dengan mereka semua. Anehnya, dia tidak tampak takut sama sekali. Angin membelainya dengan lembut, dan aliran energi spasial berputar di sekelilingnya dengan sangat mudah, seolah-olah dia adalah bagian dari alam. Putra Mahkota tampak sama arogan seperti biasanya saat dia melayang lebih jauh di atas, menatap Yangki. Jadi, kamu akhirnya berhenti bertingkah seperti kura-kura yang ketakutan. Siapa yang mengira bahwa serangga seperti Anda akan cukup kuat untuk melawan saya sedikit seharusnya aku membunuhmu sejak lama? Yah, terakhir kali aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, tapi kali ini, itu tidak akan terjadi. Kamu belum pernah dalam posisi untuk membunuhku, kata Yangki. Kembali dalam kompetisi seni bela diri, Tuan Mudakain Kafan Surga selalu bersembunyi di belakang, siap menyerang Anda. Kemudian, Anda melawannya, tetapi akhirnya terluka parah. Dan sekarang, setelah dua tahun istirahat dan pemulihan di Superhaven Batlands, Anda akhirnya kembali beraksi. Nah, apakah itu membuat Anda senang mengetahui bahwa saya adalah alasan untuk semua itu kembali di tambang Heaven Down, saya adalah orang yang mengambil pagoda Kaisar Agung. Saya yakin Anda mengingat momen itu dengan cukup jelas. Ketika sampai pada perjuangan kami, Putra Mahkota, kamu belum pernah menjadi yang teratas, dasar makhluk yang menyedihkan. Yangki, kata Yun Hailan, kau tidak akan kabur hari ini. Putra Mahkota telah datang untukmu, dan dia akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulangmu menjadi bubuk. Apa kata-kata terakhirmu katakan apapun yang Anda butuhkan untuk membuat diri Anda merasa lebih baik. Ketika Yangki menjawab, suaranya benar-benar tanpa emosi. Kamu akan mati hari ini? Apakah kamu tahu itu, Yun Hailan? Sungguh empedu yang luar biasa. Rektor Dewa Laut berteriak, melangkah maju untuk melayang di depan Yun Hailan. Dia bergabung dengan kanselir naga sejati, yang berkata, Kamu sudah melangkah ke daosetan, Yangki. Anda bersekutu dengan Kaisar Hantu Yama untuk menghancurkan kedamaian dan ketenangan yang ada di benua Kaya Subur. Beraninya keberbicara tentang membunuh orang bijak hebat. Tahukah Anda bahwa Yun Hailan memiliki tanda segel pesawat Raja Laut dan pesawat Dunia Naga? Bagi Anda untuk menentangnya berarti menentang kekuatan gabungan dari Institut Dewa Laut dan Institut Naga Sejati. Dua orang tua bodoh yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, kata Yangki dengan sangat tidak sopan. Dengar? Nak, kata salah satu orang bijak agung dari katedral Kuikdaun. Serahkan fragment hati Yorewild segera. Kami tahu Anda lah yang mencurinya dari kami, kata salah satu dari mereka. Menghancurkan rencana kita adalah pelanggaran berat. Kamu telah jatuh ke dalam dao iblis, dan satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan memberi kami fragment hati Yorewild, kemudian secara terbuka mengakui dosa-dosamu dan melakukan ritual bunuh diri. Jika Anda melakukan itu, kami mungkin membiarkan klan yang Anda bertahan. Jika tidak, maka kami akan memusnahkan klan Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, dan semua orang yang terhubung dengan Anda, hingga tingkat ke-10. Jangan sia-siakan kata-katamu padanya, kata yang lain dari sembilan orang bijak agung. Utra Mahkota, kami akan mengambil tindakan sekarang. Setelah membantai dia, kami akan menyerahkan kepalanya kepadamu secara pribadi. Ini bukan duel, ini adalah senjata yang kuat. Utra Mahkota telah membawa sembilan sage agung dari katedral Kuik Fajar untuk menghancurkan Yangki. Dia bahkan tidak memberi Yangki kesempatan yang adil untuk melawannya. Mengingat semua orang ingin monster ini mati, kami akan bergabung denganmu, katakan selir dewa laut. Itu benar, tambahkan selir naga sejati. Dia jelas berada di dao setan sekarang, dan telah mengancam kita semua dengan cara gila. Mari kita tebas dia bersama-sama. Tentu saja, mereka berdua dalam hati ngiler karena kemungkinan mendapatkan fragment hati Yorewild, atau setidaknya pagoda Kaisar Agung. RUUUMBLE Bahkan sebelum mereka mengambil tindakan, aura mereka mulai membebani area seperti pegunungan. Bahkan seorang gritsage dengan level yang sama dengan kelompok ini akan dihancurkan oleh kekuatan gabungan mereka. Namun, energi sejati Yangki meletus dengan kekuatan penuh, dan sesuatu seperti matahari muncul dari atas kepalanya, untuk memancarkan cahaya yang berasal dari zaman paling kuno. Itu mulia dan aneh, seperti pusaran kelopak bunga yang tak terbatas, kecemerlangan suci yang sejuk yang secara bersamaan kuat hingga tingkat tertinggi. Itu adalah cahaya bijak, dan saat naik ke langit, sepertinya menghubungkan Yangki ke olah surga yang misterius. Kurasa aku akan mengubur kalian semua di sini bersama-sama. Dia berkata, aku sudah mempersiapkan hari ini untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, surga legion dewa muncul, membuat Yangki tampak menakjubkan dan benar, benar-benar tidak dapat diganggu-gugat. Dia menginjakan kakinya ke bawah, dan tanah selama puluhan kilometer ke segala arah tenggelam, membuat semua orang di daerah itu merasa tidak berbobot. Tepat di antara Yanhaven dan Sage Monarch City, sebuah lubang mengangam muncul di tanah. Melemparkan kepalanya ke belakang, Yangki berteriak, energi paleo kekacauan primal formasi abadi purba. Membantai dewa, mengeksekusi iblis mengubur surga dalam kematian. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebuah kolom besar energi paleo keos muncul dari lubang yang menganga, menyebar ke sekeliling semua orang. Energi paleo kekacauan primal, dia, ini adalah energi paleo keos primal. Ada aliran energi misterius yang ada di bawah benua kaya subur, dan itu berisi formasi abadi yang dapat membunuh orang bijak hebat. Segera, teriakan terdengar dari para ahli top saat mereka menyadari apa yang terjadi. Masih tersembunyi di suatu tempat di ruang waktu, Kaisar Hantuyama menggigil dan menatap Yangki dengan sangat terkejut. Apa itu tanah tenggelam energi paleo kekacauan primal formasi mantra abadi, dia benar-benar menyembunyikan sesuatu. Aku tidak percaya dia diam-diam terhubung dengan energi paleo keos di bagian terdalam dari benua kaya subur. Dia menggunakan formasi abadi itu bersama dengan domain pribadinya dalam satu napas waktu, dia benar-benar mengubah segalanya. Energi paleo kekacauan primal adalah jenis energi kuno yang awalnya diciptakan oleh seorang tua keabadian primal kekacauan selama era benua liar yore. Itu sangat dalam dan misterius untuk sedikitnya, dan merupakan salah satu alasan utama benua kaya subur tidak berakhir diombang-ambingkan oleh prahara spasial. Selama bertahun-tahun, banyak individu telah berusaha memanfaatkan energi ini, serta formasi abadi. Bahkan ahli top asli negeri itu, Kaisar Agung Rich Subur, telah melakukannya, menggunakan pagoda Kaisar Agungnya dalam prosesnya. Pada akhirnya, dia gagal. Dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari roh bijak benua, dia juga tidak bisa mendapatkan fragment hati yorewild. Hanya Yangki, yang memiliki kemuliaan legion para dewa, dan mendapat persetujuan dari roh-roh heroik kuno dari orang-orang bijak agung, yang dapat mengakses sihir rahasia yang paling tak terbatas ini. Itu semua terjadi ketika dia akhirnya berhasil dengan God Legion Paradise, dan bisa menyerap energi yang sangat besar. Dan dari berbagai jenis energi Empyrean Baleful yang ada di benua Kaya Subur, energi paleo kekacauan awal adalah yang paling kuat. Setelah menyelesaikan God Legion Paradise, Yangki telah bekerja siang dan malam untuk terhubung ke energi itu, menggunakan fragment hati yorewild. Dia juga telah menyelidiki formasi abadi tertentu, yang bisa membantai sage agung. Bahkan orang bijak hebat di zaman kuno tidak akan berani mendekati formasi itu. Yang benar adalah, setelah mencapai transformasi legendaris ke-6, dan memperoleh surga legion dewa, Yangki sudah cukup kuat untuk membunuh orang bijak agung dengan fragment hati yorewild, pagoda kaisar agung, dan pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Tapi sekarang, dia memiliki energi paleoenergi dan formasi abadi sekarang sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa kuat dia. Setelah mendapatkan pencerahan, dia mengirimkan pikirannya untuk menjadi satu dengan energi itu, yang telah membawa kemajuan yang lebih besar lagi. Kemudian, menggunakan kekuatan 5 juta megamamot, dia memanfaatkan kekuatan formasi mantra, yang kekuatannya seperti pasukan grid sage yang semuanya bekerja bersama. Faktanya, kekuatan itu bisa menyebar hingga ribuan kilometer, dan digabungkan menjadi satu formasi mantra kekacauan utama yang masif. Putra Mahkota, Yun Hailan, para pemimpin klan, orang-orang dari dinasti leluhur sage, Institut Dewa Laut, Institut Naga Sejati, serta 9 sage agung dari Katedral Kuik Fajar dan 6 sage agung dari Benua Barat adalah semua sekarang terperangkap dalam formasi masif itu. Apa yang terjadi di sini? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak energi paleo kekacauan primal di sini dan kenapa saya tidak tahu sumbernya? Ini adalah energi paleo kekacauan utama yang menahan benua kaya subur di tempatnya. Itu ditinggalkan oleh seorang abadi di zaman kuno. Tidak ada yang bisa dianggap enteng. Jangan menyerapnya. Jika Anda melakukannya, Anda akan meledak. Bahkan secariknya pun seberat gunung. Bagaimana-bagaimana Yangki bisa menggunakan energi seperti ini bahkan orang bijak hebat dari generasi sebelumnya tidak bisa melakukan ini. Bahkan Kaisar Agung kaya subur. Dan Yangki hanyalah seorang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Jangan lupa, dia benar-benar menyelamatkan seluruh pesawat. Tidak heran dia bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dia pasti memiliki apa yang diperlukan untuk melawan putra mahkota. Makhluk yang lebih rendah yang tak terhitung jumlahnya sudah hilang dalam energi, tidak dapat menemukan cara untuk menghindarinya, atau bagaimana bergerak. Yangki telah mengunci segalanya selama ratusan kilometer, menjadikannya formasi abadi yang dapat menyegel ruang dan kekosongan. Bahkan orang bijak hebat tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah melampaui apapun yang bisa dianggap sebagai kekuatannya ini adalah kekuatan dari benua kaya subur secara keseluruhan. RUUUMBLE, sebuah pilar sage light bangkit, menerangi semua energi paleokeos, dan membuat yangki menonjol bagi semua orang yang hadir. Dia tampak suci hingga ekstrim, dikelilingi oleh tanah suci Firdausnya. Sementara itu, tanah di dalam formasi mantra mulai berputar, dan mengubah warna porselen, seolah-olah tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, dan sangat murni. Baik sage Monark City maupun Yanhaven berada dalam batas-batas tanah murni itu. Dan begitu pula para pembudidaya elit dari semua negeri. Pohon suci yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh dan bangkit, bersinar dengan cahaya dan cahaya. Yang kitalah mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu putra mahkota. Ini adalah domain pribadinya, God Legion Paradise miliknya, menyatu dengan energi paleokeos primal, dan satu dengan formasi abadi benua kaya subur. Itu adalah kekuatan yang jauh melampaui sage agung, dan sebagai hasilnya, grit sage yang hadir gemetar ketakutan. Ini adalah domain pribadi saya, surga legion dewa, kata Yang Ki, melihat semua ahli elit, termasuk Yun Hailan dan putra mahkota. Itu telah digabungkan dengan energi paleokeos primal. Dan di belakangku adalah sage Monark City, tempat saudara dan saudariku bersumpah, aman dan sehat. Jika Anda membunuh saya, maka Anda bisa mendapatkan mereka. Tapi jika kamu tidak bisa, maka aku akan membunuhmu. Siapapun yang mencoba menyakiti saudara laki-laki atau perempuan saya, akan dibunuh. Kanselir Dewa Laut, Kanselir Naga Sejati, Tuan-tuan dari Katedral Kuikdaun, Putra Mahkota, Yun Hailan, perhatikan kekuatan ilahi saya. Saya adalah legion para dewa, dan legion para dewa adalah saya. Aku akan naik ke surga, dan menyebarkan kemuliaan para dewa. Ledakan, melangkah maju dalam perpaduan formasi abadi dan surga legion dewa, yang ki mengepalkan tinjunya, dan kemudian menyerang seluruh kelompok musuh yang berbaris melawannya. Dia pergi melawan mereka sendirian, dalam apa yang tampak seperti tindakan gila, seperti ngengat yang menyerang api yang mengamuk. Itu adalah pemandangan yang luar biasa saat dia terbang, jubah pertempuran legion dewanya mencambuknya seperti awan putih. Matanya bersinar seperti kilat, dan tangannya seperti guntur yang mengamuk, siap untuk merobek gunung. Itu adalah pemandangan yang akan membuat kebanyakan orang kehilangan kata-kata. Yang ki sendirian menyerang seluruh kelompok orang bijak agung, termasuk putra mahkota yang seperti dewa. Keagungan dan keagungannya hampir terlihat, dan kekuatannya tampak seperti lambang dari apa yang berbudi luhur dan bermoral. Mereka yang hadir yang bukan orang bijak agung segera berhamburan. Begitu sengit, Kaisar Hantu Yama berpikir, makhluk jahat, kanselir dewa laut berteriak, dia dan kanselir naga sejati adalah salah satu tokoh paling kuat di dunia, dan dengan demikian, mereka memimpin serangan untuk menghadapi serangan yang ki. Banyak dari pakaian mereka tercabik-cabik karena kekuatan serangan tinju mereka, dan mereka bahkan memanggil mout bijak mereka. Tetapi, ketika tinju mereka mengenai God Legion Paradise, energi paleokeos membuat mereka terbang mundur. Pada saat yang sama, banyak sage motes muncul di belakang yang ki. Mout bijak, kanselir dewa laut berseru. Lihat, dia punya sage motes. Dia menyerap seorang sage hebat. Wajahnya menjadi pucat karena sok, dan pikirannya mulai berputar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak mungkin ada. Yang ki telah lama menyerap titik bijak grid sage kuik laut, dan menjadikannya bagian dari energi sejatinya sendiri. Sampai sekarang, energi sejatinya tidak berbeda dari seorang sage agung. Itulah alasan lain mengapa begitu mudah baginya untuk memanfaatkan kekuatan energi paleokeos. Menyerang, teriak grid sage dari kuik daun chatedral saat mereka menyerang dengan gerakan membunuh. Sebuah jaring besar muncul, dipenuhi dengan petir seperti naga, seperti harimau, jenis benda yang bisa menghancurkan bintang-bintang. Energi Empirean Besar Dewa Petir Naga Harimau Jaring Petir Naga Harimau tersapu seperti lautan, sesuatu yang bisa menghancurkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, apapun yang jatuh ke dalam jaring itu kemungkinan besar akan dihancurkan. Yang ki mengepalkan tinjunya, dan cahaya bijak berkumpul di atasnya. Dalam sekejap mata, sejumlah olah suci muncul di dalam tanah suci di sekitarnya, bersinar dengan cahaya dan cahaya. Mustahil untuk mengatakan dari pesawat apa olah ini berasal, miliaran demi miliaran tahun di masa lalu. Namun, dengan Sagemoth, dan Sagemoth yang mereka pancarkan, sekarang mungkin olah surga ini muncul di dunia manusia. Tinju olah surga, hanya petapa agung yang memimpin kekuatan dari gadmamot penghancur neraka yang bisa menggunakannya. Namun, yang ki telah menyerap Sagemothes, dan memiliki pemahaman dasar tentang olah surga yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan teknik tinju dewa ini, yang awalnya dirancang untuk membantai makhluk abadi dan iblis. Ledakan, Sagemoth bergolak untuk mengisi semua ciptaan, merobek jaring petir berkeping-keping. Pada saat yang sama, orang bijak agung dari katedral Kuik Fajar terhuyung mundur, wajah mereka berubah pucat seperti kematian. Bagi mereka, pukulan tinju dari beberapa saat yang lalu menyebabkan rasa merinding di punggung mereka. Yang ki tidak mau mundur satu inci pun. Di dalam tanahnya yang murni, pohon pancaran dan cahaya dewa yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan kecemerlangan abadi, mengusir semua kegelapan, dan bahkan menyebabkan dewa-dewa iblis di kedalaman neraka merasakan kemuliaan. Matanya seperti bintang yang membeku, dan alisnya seperti pedang tajam. Namun, dia masih tampak penyanyang dan menakjubkan, seseorang yang secara alami akan menawarkan kesetiaan kepada orang lain. Faktanya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir semuanya menyadari bahwa mereka mengaguminya di dalam hati mereka. Dia mengambil langkah maju, melangkah melalui sisa-sisa jaring untuk muncul di depan sembilan orang bijak besar. Dia bersinar dengan kecemerlangan aulah surga, sampai pada titik di mana semua orang hanya bisa menatap dengan kaget. Sekali lagi, dia melepaskan tinju aulah surga. Dan kali ini, seorang sage agung jatuh. Pria itu melemparkan lengannya yang terbungkus petir untuk memblokir, kecuali, tulangnya berderit tak menyenangkan, dan kemudian mulai pecah. Dagingnya mulai terkelupas seperti buah busuk, dan bahkan biji bijaknya mulai meledak. Kemudian, dia amruk menjadi gumpalan darah dan darah kental. Seorang sage agung telah terbunuh. Delapan orang bijak agung lainnya dari katedral Kuik Fajar sangat marah, dan segera mulai meminta bantuan. Bunuh dia, kelilingi dia, putra mahkota, Anda yang memimpin. Temukan celah dan bunuh dia. Mungkin Yangki memang memiliki kekuatan dewa yang mengejutkan, tetapi tidak mungkin dia bisa melawan begitu banyak orang sekaligus. Adapun Yun Hailan, dia tampak pucat pasi, dan matanya bersinar dengan ketidakpercayaan yang tak terlukiskan. Yangki baru beraksi beberapa saat, dan telah mengalahkan kanselir dewa laut dan kanselir naga sejati, dan kemudian membunuh salah satu orang bijak agung dari katedral Kuik Daun. Gagasan tentang satu orang mengalahkan tiga orang bijak besar dengan begitu mudah hampir tidak mungkin untuk didamaikan. Siapa pria ini apakah dia benar-benar seorang legendaris dari zaman kuno sampai sekarang? Sepanjang sejarah pesawat yang tak terhitung jumlahnya, pernahkah ada orang yang seganas ini? Semua orang bijaksana agung menyerang Yangki secara bersamaan. Satu-satunya yang menahan adalah Putra Mahkota sendiri. Kelompok itu terdiri dari enam sage agung dari Benua Barat, delapan sage agung dari katedral Kuik Fajar, rektor dari Institut Dewa Laut dan Naga Sejati, dan Kaisar Sage Leluhur. Seventeen Great Sage melepaskan serangan mematikan dengan tujuan menebasnya. Di satu sisi, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Di sisi lain, sepertinya tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan hidup seperti ini. Di kota Sage Monarch, Kanselir Sun Moon merasa benar-benar kecewa dan tanpa harapan, dan yakin bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa Yangki jauh lebih kuat dari yang pernah dia sadari. Karena dia memiliki fragmen hati Yorewild, dia bisa mengaktifkan formasi kuno di kekacauan utama di bawah Benua. Dia telah menyerap sage mode dari grit sage yang kuat, dan juga memiliki pagoda Kaisar Agung dan harta serupa lainnya. Terlepas dari semua itu, tampaknya tak terhindarkan bahwa dia akan mati dalam menghadapi serangan seperti ini. Orang bijak besar yang dimaksud semuanya memiliki level yang relatif rendah, termasuk langkah pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin seseorang seperti Kaisar Hantu Yama dapat menghancurkan 17 orang seperti itu dengan mudah. Tapi Kaisar Hantu Yama begitu jauh melampaui tingkat kekuatan mereka sehingga dia hampir berada di dunia lain. Yangki berada di posisi yang sangat berbeda. Dia berada di transformasi legendaris ke-6, membuatnya seperti semut. Untuk melengkapi semua ini, Putra Mahkota menahan diri, dan dia adalah orang yang benar-benar penuh teka-teki dan tidak mungkin untuk diprediksi. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, yang menunjukkan bahwa, pada akhirnya, dia menganggap yangki serius, dan menyadari bahwa dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Dia bukan lagi semut belaka yang bisa diremas dengan relatif mudah. Tidak, dia seperti binatang buah spurba. Namun, Putra Mahkota masih menunggu untuk melihat seberapa kuat dia. Sekarang dia telah memprovokasi serangan marah dari 17 orang bijak agung, sepertinya dia akan mati dalam beberapa saat. Sejujurnya, jumlah totalnya 18, tetapi dia baru saja mengurangi salah satunya menjadi bubur berdarah. Dengan dia keluar dari hitungan, itu adalah 17 orang bijak besar. Pada titik ini, banyak individu tingkat rendah yang ketakutan yang datang bersama Putra Mahkota mulai mendiskusikan kejadian tersebut, menjaga suara mereka tetap rendah. Yangki ini benar-benar memiliki akses ke semacam kekuatan yang tak terkalahkan. Saya tidak percaya bahwa dia benar-benar mengalahkan tiga sage hebat dalam satu tembakan. Ini benar-benar mengejutkan. Transformasi apa yang dia lakukan bahkan di zaman kuno, tidak pernah terdengar bagi seorang legendaris untuk dapat mengalahkan seorang sage hebat. Bahkan Putra Mahkota pasti heran dengan semua ini. Meskipun, mengingat berapa banyak orang bijak hebat yang tersisa, dan bahwa mereka semua marah pada Yangki, saya ragu dia akan melarikan diri dengan hidupnya. Bagaimana mungkin seorang legendaris dapat bertahan menghadapi serangan gabungan dari begitu banyak orang bijak hebat jika itu terjadi, kabar mungkin akan menyebar ke alam eksistensi lain. Bahkan di era Yorrewild, hal seperti ini akan mengejutkan para imortal, apalagi orang bijak. Pada saat itu, waktu seolah melambat, menciptakan gambaran yang akan ada selamanya di benak mereka yang hadir. 17 orang bijak agung semuanya bergabung untuk menyerang Yangki. CCCRACK. 17 aliran energi destruktif memisahkan energi paleokeos primal dan membebani jiwa Yangki. Setiap serangan adalah manifestasi dari domain bijak, dan semuanya berbeda. Beberapa bersifat membunuh, sementara yang lain tajam, ganas, atau mengesankan. Semuanya adalah serangan yang didukung oleh kekuatan penuh dari grid sage yang melepaskan mereka, dan dirancang untuk menghancurkan target mereka dalam segala hal. Yangki akan mati tanpa bayang-bayang keraguan. Itu tampak pasti, baik bagi para penyerang, dan orang-orang di kota sage monark. Waktu mulai bergerak lagi. Gemuruh, langit dan bumi dipenuhi dengan kegelapan dan kesuraman, serta energi vital primal chaos. Hampir seolah-olah matahari telah kehilangan kemampuannya untuk memancarkan cahaya. Pada saat yang sama, semua cahaya bijak yang berasal dari Yangki berputar-putar di sekelilingnya secara protektif. Beberapa saat yang lalu, sage light telah menyebar dalam bentuk God Legion Paradise, didukung oleh formasi mantra kekacauan utama, untuk membuatnya lebih besar dari sebelumnya. Tapi sekarang, seolah-olah langit dan bumi kembali ke keadaan awal kekacauan, saat dia menarik surga legion dewa. Dan dengan demikian saya melangkah ke jalan panjang pertempuran. Yangki bergumam. 1. Saat God Legion Paradise menyusut, sesuatu yang lain muncul di dalam sage light proyeksi Aula Surga. Tanah murni di sekitarnya sekarang berisi orang-orang yang hidup, langit, tanah, lautan, serta mayat dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Yangki menghela nafas, dan matahari merah darah terbit, yang tidak lain adalah inti dari God Legion Paradise, fragment hati Yorewild. Pada titik ini, Yangki bergumam, surga legion dewa pertahanan superlatif. Seketika, kekuatan 10 ribu kuda yang berpacu melonjak keluar. Itu adalah kemarahan dewa surgawi, seperti jatuhnya meteor yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan tanah di bawahnya. Bahkan 1 juta gunung berapi yang meletus pada saat yang sama akan pucat jika dibandingkan. The God Legion Paradise menyusut menjadi ukuran hanya 10 meter persegi. Kemudian, serangan dari 17 orang bijak agung menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa, langsung menyebabkan celah-celah terbuka di tanah-tanah suci itu. Namun, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya bukan celah. Mereka adalah pola seperti cangkang kura-kura, seperti pola kura-kura ilahi dari masa lalu yang jauh. Itu tidak lain adalah pertahanan superlatif God Legion Paradise. Yang benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir, serangan berkobar dari 17 orang bijak besar memasuki surga legion dewa, hanya untuk sepenuhnya dikalahkan oleh fragment hati Yorewild berwarna merah darah. Dalam domainnya, Yangki mengendalikan segalanya, dan bisa menciptakan seluruh langit dan bumi. Apa bahkan 17 orang bijak hebat tidak bisa masuk ke wilayah pribadinya? Apa sebenarnya yang terjadi di sini itu adalah 17 orang bijak hebat. Dan mereka semua bekerja sama. Setiap lawan yang mereka serang harus dibunuh seketika. Bagaimana orang ini memblokir mereka lihat, dia bahkan tidak terluka. Apakah dia benar-benar seorang legendaris? Apakah dia bahkan manusia? Dia bukan makhluk abadi, kan? Kanselir Sun Moon, serta anggota klan aristokrat lainnya yang tak terhitung jumlahnya, mati rasa karena terkejut. Pertahanan superlatif Kaisar Hantu Yama berpikir, menggigil ketakutan. Itu pasti pertahanan superlatif dari seni energi kelas dewa. Jika saya memiliki itu, saya tidak akan takut apapun dari katedral Kuikdaun. Aku bahkan tidak perlu khawatir tentang demi immortals. Sayang sekali segel legiun dewa miliknya begitu kuat, kalau tidak aku akan mencari cara untuk menghadapinya. Menurut legenda tertentu, ketika surga legiun dewa selesai, itu akan menjadi kebal terhadap serangan, dan bahkan dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Biasanya, serangan 17 orang bijak agung seharusnya lebih dari cukup untuk menghancurkan surga legiun dewa. Tetapi dengan fragmen hati Yorewild, itu sama sekali tidak terjadi. Kombinasi keduanya sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Mereka bisa menciptakan pertahanan yang benar-benar superlatif. Dia memiliki fragmen hati Yorewild di wilayah pribadinya. Teriakkan selir dewa laut, tidak mungkin kita bisa menembusnya. Kami hanya tidak cukup kuat. Lihat, domainnya sebenarnya menyerap kekuatan serangan kita dan mengubahnya menjadi lebih banyak sage mode. Bagaimana ini bisa terjadi teriakkan selir naga sejati? Domain pribadi macam apa itu kenapa begitu menakutkan? Dia memiliki proyeksi naga sejati di belakangnya, siap untuk melepaskan serangan mematikan lainnya. Namun, sebelum dia bisa, Yangki bergerak, mempertimbangkan bahwa orang bijak ini tidak mungkin menghancurkan pertahanan superlatifnya, tidak mungkin dia akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Sage Light menyala, menerangi segalanya sejauh ribuan kilometer ke segala arah. Proyeksi Aula Surga melayang di atas kepalanya, dan Sagemotes melayang-layang, yang semuanya telah diciptakan berkat 17 grit sage. Mengepalkan kedua tangannya, dia maju selangkah, menempatkannya tepat di depan para rektor dari Dewa Laut dan Institut Naga Sejati. Tinju Aula Surga, cahaya suci bersinar yang bisa menerangi alam semesta, menjadi lautan yang mengamuk yang benar-benar menyapu duakan selir. Saat mereka jatuh di dalam air laut, kekuatan penghancur membanjiri mereka, dan dalam sekejap mata, mereka menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, mereka menggunakan teknik mereka yang paling mematikan, menggunakan Sagemote untuk melepaskan ular naga dan lautan cahaya untuk melawan Yangki. Mendering, dentang, serangan Sagemote mereka menghantam God Legion Paradise seperti pedang logam yang mengenai perisai. Tidak hanya mereka tidak melukainya, God Legion Paradise benar-benar menyerap kekuatan serangan itu. Saat Yangki berdiri di sana di tanah porselen surga Legion Dewa, dengan tinju terkepal, tinggi dan lurus, wilayah kekuasaannya menyebar, mengunci kedua rektor di tempatnya. Memukul, bam, dalam pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun, dua kepalan cahaya yang sangat besar dan bercahaya melesat ke depan, mengenai dada masing-masing kanselir. Sagemote mengalir ke dalamnya, membakar begitu panas sehingga darah mereka dengan cepat berubah menjadi Sagemote. Ceritan mereka bergema di tanah suci, tetapi tidak bisa meninggalkannya. Semua orang melihat dalam diam ketika ekspresi kejam dari rasa sakit dan teror memutar wajah mereka dengan cara yang menakutkan. Oh, Sagemote melonjak, hampir seolah ingin menyeret bintang-bintang turun dari langit. Energi Paleocheos Primal di daerah itu semakin kuat, dan kedua rektor mulai bersinar sangat terang sehingga mereka segera berubah menjadi cahaya murni. Kemudian cahaya memudar, mengungkapkan bahwa tanah surga legiun dewa sekarang memiliki dua lukisan, menggambarkan dewa laut kanselir dan naga sejati kanselir. Mereka sekarang menjadi bagian permanen dari tanah suci berwarna porselen. Yangki berdiri di sana dengan jubah pertempuran legiun dewa putihnya yang berkibar-kibar, melihat ke bawah kedua potret yang terukir di tanah. Kemudian, dia mulai berbicara, hampir seolah-olah dia mengucapkan elegi kepada dua rektor yang jatuh. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Jika tanah murni tidak murni, maka dimurnikan itu akan menjadi. Kedua kanselir ini telah memimpin dua organisasi paling kuat di benua kaya subur selama ribuan tahun. Namun, sekarang mereka telah jatuh, dan tidak lebih dari ukiran di tanah surga legiun dewa. Yangki telah membunuh mereka dengan sangat mudah. Bahkan di antara orang bijak hebat, mereka tidak membungkuh. Nama mereka hampir sama menonjolnya dengan kanselir demi imortal. Setelah hening sesaat yang mengejutkan, para tetua agung dan tetua utama dari dua institut mereka meraung sedih, hampir sekeras ibu mereka sendiri telah tewas. Dua penguasa hegemonik yang terkenal, kanselir dewa laut dan kanselir naga sejati, meninggal. Seperti itu, dalam sekejap mata, mereka menjadi dua potret, lukisan yang akan ada selamanya di kedalaman surga legiun dewa. Mereka adalah penguasa yang kuat, tetapi mereka tidak mati di tangan beberapa sage agung tingkat tinggi. Tidak, mereka dibunuh oleh legendaris domain pribadi belaka. Mungkin bahkan bisa dikatakan bahwa mereka mati secara tidak adil, dengan cara yang sangat menyedihkan. Itu hanya berfungsi untuk menyoroti seberapa kuat yang ki, mengingat dia telah sepenuhnya dan sepenuhnya memusnahkan mereka. Meskipun diserang oleh seluruh kelompok grit sage, dia tidak mengalami kemunduran apapun, dan telah meluncurkan serangan balik yang paling mematikan. Mungkin yang paling menakutkan dari semuanya adalah fakta bahwa pertahanan superlatif surga legiun dewa telah memastikan bahwa 17 serangan mematikan yang ditujukan kepadanya bahkan tidak melukainya. Motes bijak milik kedua korban segera mulai bubar, tapi sebelum mereka bisa, lampu merah keluar dari fragment hati Yorewild, meraih mereka dan menempatkan mereka di belakang yang ki. di mana mereka berputar-putar seperti naga merah cerah. Dengan sage motes dari dua rektor, dia bisa mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi, membuatnya lebih kuat dan lebih menakutkan. Dalam sekejap mata, kendalinya atas energi paleo-keos meningkat. Faktanya, semua orang yang hadir tiba-tiba merasa seolah-olah ada roh abadi purba di dekatnya, dewa kuno kekacauan. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa setelah membunuh dua sage agung dan mengambil maut bijak mereka, yang ki akan mampu melepaskan energi paleo-keos primal dan formasi abadi ke efek yang lebih besar. Bahkan, kontrolnya atas pesawat secara umum akan meningkat. Kaisar Hantu Yama benar-benar menggigil. Dia sangat luar biasa ganas. Dia membunuh dua orang bijak besar dengan satu serangan. Dan dia hanya dalam transformasi legendaris ke-6. Tidak ada orang seperti ini yang ada bahkan di benua alam liar Yore. Faktanya, saya ragu pesawat abadi memiliki orang seperti dia. Dan dia bahkan belum menggunakan segel legion dewa. Kekuatan ini milik dia dan dia sendiri. Aku bertanya-tanya betapa menakutkannya dia jika dia mencapai level sage agung. Aku ragu bahkan aku bisa berurusan dengannya. Yang ki masih harus mencapai transformasi dewa hantu, transformasi bintang astral, transformasi neverdeeing, dan akhirnya, level half sage. Setiap terobosan itu akan sangat mengejutkan. Kaisar Hantu Yama bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa yang ki nantinya. Setelah menyerap motes bijak, energi sejati yang ki sangat kuat. Cahaya suci yang bersinar di surga legion dewa lebih terang dari sebelumnya, dan bahkan mungkin untuk mendengar nyanyian pujian bergema. Pada saat yang sama, partikel gadmamot di dalam dirinya mulai terbangun. 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 3 juta, 5 juta. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, 5 juta partikel terbangun, menempatkan totalnya pada tingkat 10 juta yang mengejutkan. Itu membuatnya jauh melampaui kekuatan sage agung biasa. Kekuatan sage mot dan energi sejati kedua kan selir begitu besar sehingga seolah-olah surga legion dewa mungkin tidak dapat menanganinya. Namun, yang ki telah bersiap untuk hasil seperti itu, dan dengan cepat menggunakan hati Yorewild untuk menetralisir efeknya. Selama tidak ada yang bisa menghancurkan fragment jantung, maka itu akan mampu menyerap hampir semua kekuatan, dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk yang ki. Itu adalah salah satu aspek menakutkan dari surga legion dewa, dan juga merupakan alasan bahwa, ketika itu dibentuk, telah memicu banjir jambut vapa. Energi sejatinya pada dasarnya berlipat ganda, dari 5 juta megamamot menjadi 10 juta. Itu benar-benar hadiah luar biasa yang diberikan dua rektor kepadanya. Semua hal ini terjadi dalam sekejap mata. Dari saat 17 orang bijak agung menyerang, ketika yang ki mengungkapkan pertahanan superlatifnya, hingga serangan balik dan pembantaian dua rektor, hampir tidak ada waktu berlalu. Namun, bagi para penonton, itu hampir seperti 10 ribu tahun telah berlalu. Dalam pikiran mereka adalah gambaran yang jelas dari yang ki, bersinar dengan cahaya bijak, menghancurkan dada kedua rektor, dan kemudian menyerap mereka tanpa ragu sedikitpun. Bagus, yang ki, kata putra mahkota. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Rupanya, akulah yang akan menghancurkanmu. Dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia mengambil langkah maju, dan langsung dikelilingi oleh angin, kilat, naga, harimau, kura-kura hitam, dan sejenisnya. Ratusan ribu nimbus pedang muncul, manifestasi pedang yang dapat membelah semua ciptaan, dan memotong energi paleokeos menjadi berkeping-keping. Retakan, jepret. Dengan keinginan abadi yang berkembang, dia melangkah ke cahaya bijak yang ki, dan menuju ke surga legion dewanya. Tombak perang pembunuh abadi. Dia berteriak, merobek kekosongan, dia menghasilkan tombak berbilah dua bulan sabit. Itu bukan senjata yang dia gunakan untuk melawan tuan muda kain kafan surga, tetapi sesuatu yang lebih kuat dan misterius, sesuatu yang dapat memisahkan gunung dan sungai, dan yang auranya seperti surga abadi yang turun ke dunia, seorang raja abadi yang datang ke dunia, tanah-tanah manusia. Dengarkan perintahku, orang bijak agung, katanya. Saya secara pribadi akan mengeksekusi orang menyebalkan brutal ini. Sementara itu, banyak dari Anda menerobos energi paleo kekacauan awal dan masuk ke kota. Membantai semua orang, termasuk keluarganya, teman-temannya, saudara laki-laki dan perempuan yang disumpah, dan semua orang dari Institut Sunmun. Menimbang bahwa Yangki baru saja menebang dua rektor, jelas bahwa putra mahkota harus segera melakukan sesuatu, jangan sampai dia kehilangan muka. Dengan itu, dia mengangkat tombaknya, dan bila berbentuk bulan sabit bersinar dengan cahaya cemerlang, berdenyut seolah-olah senjata itu berisi jiwa pendendam dari roh abadi. Itu ternoda oleh darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah diakhirinya, termasuk naga raksasa, cimera, goblewoks, dan binatang suci lainnya. Mustahil untuk mengatakan dari mana senjata itu ditempa, tetapi senjata itu memiliki sage mode, yang memungkinkannya meletus dengan cahaya sage yang cemerlang, yang dikirim putra mahkota terbang menuju Gat Legion Paradise. Begitu menghantam, ratapan hantu dan dewa meletus, dan gambar sekilas dari pesawat abadi muncul di belakang Yang Ki. Utra mahkota akhirnya bergerak, pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Kata Yang Ki, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, dia melambaikan tangannya untuk memanggil pemecah pedang emasnya yang besar, yang beratnya mencapai 10 ribu gunung emas. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Perluas, surga legion dewa. Setiap orang yang ingin menyakiti teman dan keluarga ku akan mati. Degat legion paradise berkembang pesat, sampai berisi semua sage Monarch City, serta grit sage yang baru saja bergerak untuk menyerangnya. Adapun gambar kanselir dewa laut dan kanselir naga sejati, mereka juga tumbuh lebih besar, dan bahkan lebih hidup. Utra mahkota akan membunuh Yang Ki, teriak salah satu grit sage dari Quick Down Chatedral. Monster jahat itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo, mari bergabung untuk menghancurkan domain pribadinya, dan membantai semua orang yang dia kenal. Gangguan pada Yang Ki akan menjadi kehancurannya. Kabam, pemecah pedang emas yang mendominasi surga melakukan kontak dengan tombak perang pembunuh abadi, dan menghentikannya. Sementara itu, tangan suci yang sangat besar muncul di belakang Yang Ki, menggenggam tombak panjang yang dilingkari petir yang ditutupi dengan gambar banyak neraka. Neraka euforia, yamas, suras, nagas, never ending, mad pits, misery, dan banyak lagi. Tombak itu melesat maju dengan momentum yang tak terbendung, seperti dewa neraka yang keluar untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Ketika malam tiba, kehidupan manusia bersinar terang, dan meskipun malam adalah hal yang indah, ketika dewa-dewa neraka purba tiba, tombak maut mereka bisa menusuk matahari hingga lenyap. Oh, kekuatan tombak membanjiri matahari, dan kegelapan serta kesuraman menyelimuti daratan. Gritsage yang baru saja berbicara mengeluarkan teriakan sedih, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia dijepit ke tanah oleh Infernal Deity Spear. Saat darahnya mengalir keluar ke tanah porselen surga legiun dewa seperti sungai merah cerah, titik bijaknya dengan cepat diserap dan dimurnikan. Sage agung lainnya telah jatuh. Pada saat ini, dari delapan belas orang bijak agung yang datang untuk menghadapi Yang Ki, satu telah terluka parah dalam serangan awal, dan dua, kanselir, tewas. Sekarang, satu lagi telah terbunuh. Hanya ada empat belas orang bijak hebat yang tersisa. Sialan, dia membunuh satu lagi. Bahkan tombak putra mahkota pun tidak bisa menahannya. Bahkan saat melawan putra mahkota, dia masih berhasil membunuh salah satu orang bijak lainnya. Banyak orang mundur karena takut pada Yang Ki, ketika mereka menyadari bahwa dia adalah orang yang membantai orang bijak besar seperti mereka adalah gug-gug liar. Ketika tombak dewa infernal memasuki dunia manusia, cahaya malam berlimpah, dan simfoni kematian memenuhi dunia. Bam! Pemecah pedang emas yang mendominasi surga sekali lagi terhubung dengan tombak perang pembunuh abadi, membuatnya lebih jelas dari sebelumnya bahwa tak satu pun dari petarung ini lebih lemah dari yang lain. Tiba-tiba, Yang Ki berteriak, neraka mencair emas. Beri aku kekuatanmu. R.I.I.I.P. Sebuah lubang cacing ruang waktu terbuka di atas kepalanya, yang darinya menuangkan paleo iblis emas, yang memasuki pemecah pedang emas yang mendominasi surga, dan memberinya tingkat kekuatan yang lebih menakjubkan. Mata putra mahkota seperti bilah kembar yang bisa membelah surga saat dia mengangkat tombaknya. Kemudian, dia mulai mengayunkannya di depannya dalam serangkaian gerakan yang ditentukan yang sesuai dengan orbit bintang dan cara kerja surga. Reinkarnasi dari pembunuh abadi, dao surga itu berubah-ubah. Putra mahkota telah membawa 18 orang bijak agung untuk membunuh Yang Ki dan memusnahkan semua orang yang dia kenal. Sebaliknya, mereka telah dihentikan di jalur mereka. Sebenarnya, Yang Ki bahkan sudah mulai membunuh mereka. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang kebiadabannya. Faktanya, jika putra mahkota tidak mengambil tindakan, maka semua orang bijaksana agung lainnya kemungkinan besar sudah musnah. Enam sage agung dari benua barat, dan kaisar sage leluhur, dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar bahwa mereka telah bergabung dengan putra mahkota dalam usaha ini. Sayangnya, jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun, dan itulah posisi mereka sekarang. Aliran energi paleo kekacauan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke surga legion dewa Yang Ki, membuat seluruh area terkunci sepenuhnya, dan membuat para bijak hebat tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia mengunci kota sage monark. Teriak seorang sage agung, suaranya gemetar ketakutan. Dia tidak akan membiarkan kita hidup. Ketakutan menyebar seperti orang gila, dan bukan hanya orang bijak agung yang terpengaruh. Putra mahkota telah membawa banyak elit lain dari berbagai klan dan sekte, dan sekarang, semuanya gemetar seperti ayam. Tidak pernah ada di antara mereka yang menduga bahwa Yang Ki akan begitu ganas dan tak terkalahkan. Sebagian besar dari mereka sampai pada kesimpulan bahwa membunuhnya hanyalah angan-angan. Seolah-olah semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Dia telah membuat mustahil untuk melarikan diri dari sage monark city, dan bahkan putra mahkota tampaknya tidak mampu untuk menang dalam pertarungan. Akhirnya, adalah mungkin untuk melihat ketakutan di mata Yun Hailan. Dia takut pada Yang Ki, dan tidak percaya bahwa kekuatan pertempurannya sangat mengejutkan. Dia membunuh orang bijak hebat, dan kemudian memanen energi mereka untuk menjadi lebih kuat. Bahkan putra mahkota, yang dianggap sebagai dewa dari surga, sebenarnya tidak mampu berurusan dengannya. Jika dia bisa melarikan diri, dia akan melakukannya, tapi sayangnya, itu tidak mungkin. Di kedalaman surga legion dewa, dikelilingi oleh cahaya bijak yang tak terbatas, adalah jiwa Yang Ki, dan itu dikunci dengan keras dan cepat. Mungkin orang lain yang hadir mungkin bisa melarikan diri dengan cara tertentu, tetapi Yang Ki terlalu ingin membunuhnya. Ekspresi yang sangat serius menutupi wajah putra mahkota saat dia menebaskan tombaknya ke depan dan ke belakang dengan kekuatan yang semakin hebat. Segala sesuatu yang terjadi jauh melampaui apapun yang bisa dia prediksi. Tidak hanya Yang Ki cukup kuat untuk melawannya, pertahanan superlatifnya membuatnya kebal bahkan terhadap seluruh kelompok orang bijak agung. Putra mahkota selalu memandang Yang Ki tidak lebih dari serangga, tapi sekarang, dia terbukti seperti naga raksasa dari zaman purba. Jika dia tahu hal-hal akan berakhir seperti ini, dia akan melakukan apa saja dan semua yang dia bisa untuk membunuhnya kembali di kompetisi seni bela diri antar lembaga. Sayangnya, dia tidak melakukannya, yang sekarang dia sadari adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah dia buat. Yang Ki, kamu semut tercelah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda, seorang legendaris domain pribadi, dapat mengalahkan saya, seorang sage hebat aku adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Saya datang dari alam kehidupan yang lebih tinggi di alam semesta, membuat Anda seperti kotoran di bawah kaki saya. Murka surga menghukum dewa. War Halbertnya Immortal Slayer menyapu bolak-balik, bila sabitnya menciptakan formasi mantra yang sangat besar. Seketika, aura yang menghancurkan turun ke surga legiun dewa. Semua orang bijaksana hebat berhenti bertarung dan mundur saat mata besar terbentuk di tengah formasi, yang tampak bersinar dengan murka surga. Murka surga menghukum dewa. Itu mewakili kemarahan penuh dari kubah surga. Putra Mahkota menarik murka surga. Itu adalah seni sempurna yang dianggap hilang di pasir waktu. Menurut rumor, ini benar-benar manifestasi dari kemarahan surga. Dia pasti sudah mati. Setelah menggambar di atas murka surga, Putra Mahkota melemparkan tombaknya ke atas bahunya dan melompat ke udara, seperti naga surgawi yang terbang di langit, atau paus perkasa yang menembus permukaan laut. Dia adalah dewa kuno yang langkahnya bisa menghancurkan gunung, dan kekuatannya mengejutkan semua orang yang melihatnya. Semuanya bergetar hebat, dan tanah porselen dari God Legion Paradise mulai retak. Akhirnya, Putra Mahkota memamerkan taringnya. Namun, Yangki berdiri di sana setinggi dan sekuat gunung. Pada saat yang sama, tiga lengan besar dari energi sejati muncul darinya, masing-masing sepanjang 300 meter. Yang satu memegang pedang emas yang mendominasi surga, yang lain pagoda Kaisar Agung, dan yang ketiga, tombak Dewan Raka. Sementara itu, kedua tangan fisiknya, kosong, tersapu di depannya, menyebabkan Sagalite meletus ketika Aula Surga kuno muncul sekali lagi. Sekali lagi, itu adalah tinju Aula Surga. Jubah pertempuran legiun dewanya berkibar liar, dan rambutnya dikibaskan kesekelilingnya karena, alih-alih mencoba menghindari The Rat of Heaven menghukum dewa, dia melompat langsung ke mata yang mewakilinya. Dan ketika tinju Aula Surga menabrak formasi, mata tercabik-cabik. Murka Surga telah dikalahkan. Legiun para Dewa menciptakan kubah surga, kata Yangki. Dan kamu berani menghukum mereka. Serangan lain telah sepenuhnya dinetralkan, putra mahkota berteriak, armor abadi. Niat membunuh di matanya mengamuk bahkan lebih intens dari sebelumnya. Membakar energi intisarinya seperti api, dia melolong, menyebabkan baju zirah menyebar di atasnya. Jelas, ini adalah harta magis, bukan ekspresi energi sejati, dan bahkan lebih jitu, itu tertulis dengan naskah tertulis dari keabadian. Itu baju besi abadi, itu tidak diciptakan oleh seorang bijak, tetapi oleh seorang yang abadi. Lihat, ada motif abadi di atasnya. Paling tidak, itu ditempa oleh demi-imortal. Putra mahkota sebenarnya memiliki baju zirah abadi. Aura itu sangat kuat, itu pasti maut abadi yang ditinggalkan oleh beberapa ahli demi-imortal. Dengan baju besi itu, putra mahkota seperti harimau dengan sayap. Sekarang dia benar-benar akan bisa bertarung. Ayo, mari bergabung untuk mengalihkan perhatian yang ki. Tahan dia, dan dengan cara itu putra mahkota akan dapat menggunakan sepenuhnya armor abadinya. Melolong dengan marah, Gritsage membentuk barisan lagi dan melepaskan serangan yang lebih mempesona. Serta berbagai domain sage yang mulai bersaing dengan God Legion Paradise. Pertahanan superlatif, yang ki sekali lagi mengecilkan God Legion Paradise menjadi ukuran kecil untuk menolak semua serangan yang masuk. Sementara itu, baju besi putra mahkota memancarkan kekuatan abadi yang tak terbatas, aura demi-imortal yang kuat. Tanpa ragu-ragu, dia menghentakkan kakinya, dan sebagai hasilnya, formasi mantra energi vital primal chaos mulai runtuh. Yang ki, saya harus mengakui bahwa, meskipun hanya legendaris domain pribadi, basis kultivasi Anda membuat Anda menjadi lawan yang layak. Bagaimana lagi Anda bisa menempatkan saya di posisi ini sayangnya, momentum Anda berakhir di sini. Saya seorang sage agung yang agung. Mout Abadi. Mout Abadi muncul di permukaan baju zirahnya yang tidak bernama, yang jauh lebih kuat daripada sage Mout. Dan sekarang, mereka berputar-putar dengan pusing, menutupi wajah, tangan, kulit, dan tombaknya. Dia maju selangkah, dengan langkahnya yang sesuai dengan murka surga. Saat dia maju ke depan, tanah di bawahnya runtuh, dan energi vital dilemparkan ke dalam kekacauan. Kemudian, tombaknya menebas udara untuk membanting ke ruang abu-abu surga legion dewa. Pada titik ini, pertahanan superlatif akhirnya hancur, dan surga legion dewa dibiarkan terbuka lebar. Menyerang. Bunuh dia. Energi paleo kekacauan utama ditahan. Pertahanan superlatifnya rusak. Dia tidak terkalahkan lagi. Satu-satunya harapan kami adalah membunuhnya. Cahaya cemerlang bersinar di mana-mana saat orang bijak agung yang tersisa sekali lagi menyerang Yangki dengan kekuatan penuh. Berkat baju besi dan mout Abadi Putra Mahkota, Yangki akhirnya terbuka untuk menyerang. Adapun Putra Mahkota, dia sudah berada di wilayah pribadi Yangki, dan secepat kilat dia melepaskan gerakan lain, mengirim tombaknya langsung ke leher Yangki untuk melepaskan kepalanya. Adapun orang bijak besar lainnya, mereka mendekati inti dari domain pribadinya, di mana mereka sama sekali tidak melihat apapun dalam hal pertahanan. Mereka membenci Yangki sampai ke tulang mereka, terutama yang berasal dari benua barat, dan karena itu, mereka memimpin serangan. Yangki berdiri di tengah God Legion Paradise, ekspresinya sangat tenang, tanpa rasa takut. Kemudian, dia mulai berbicara ringan dalam Gatongue, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kesengsaraan ke kesengsaraan, banjir ke banjir. Siapapun yang mencemarkan surga legiun para dewa akan dihukum. Gemuruh. Tiba-tiba, air mulai mengalir dari ruang abu-abu domain pribadi, dengan cepat membentuk gelombang laut. Itu adalah air hitam pekat yang dapat merusak tulang dan jiwa, yang dapat memusnahkan semua makhluk hidup, yang dapat menenggelamkan sejumlah makhluk abadi dan bahkan mencapai olah surga dan legiun dewa. Itu adalah banjir jambut fahpah. Jeritan kesakitan terdengar saat sage agung kekosongan murni, yang memimpin, menanggung beban terberat dari banjir jambut fahpah. Dalam sekejap mata, kulitnya mulai meleleh, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, tulang-tulangnya terungkap, yang juga mulai larut. Sesaat kemudian, dia pergi. Seorang sage agung telah menghilang seperti bukan apa-apa ke dalam air banjir jambut fahpah. Air menyapu, mengisi tanah murni dari domain pribadi yang ki, untuk menanggung semua orang bijaksana agung yang telah mengikuti kekosongan murni sage besar. Ini adalah banjir jambut fahpah. Bagaimana itu bisa ada di sini, di domain pribadi ini? Itu bahkan bisa melelekan orang bijak hebat menjadi tidak ada. Mundur, mundur, kita harus keluar dari wilayah kekuasaannya, kalau tidak kita semua akan mati. Kaisar dinasti langit surga terkena air banjir, dan salah satu item bijaknya dihancurkan. Pada saat yang sama, lengannya layu, dan banyak luka lain terbuka di tubuhnya. Sambil berteriak, dia mempertaruhkan segalanya untuk jatuh ke belakang, dan dengan demikian nyaris tidak lolos dengan nyawanya. Orang bijak agung lainnya bertebaran seperti tikus, memekik ketakutan. Satu-satunya yang tertinggal adalah kekosongan murni, meskipun, secara teknis, sebenarnya tidak ada yang tersisa darinya. Motes bijaknya, energi intisarinya, jiwanya, daging dan darahnya semuanya telah dihancurkan oleh banjir jambut fahpah. Sementara itu, surga legion dewa sudah memperbaiki dirinya sendiri, dan celah yang dibuka putra mahkota di ruang abu-abunya tertutup, membuatnya terperangkap di dalam. Berkat baju besi abadi putra mahkota, dia terlindung dari banjir jambut fahpah, yang sepenuhnya menutupi dirinya. Namun, matanya sekarang bersinar dengan teror dan kemarahan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan hampir sepenuhnya meniadakan kekuatan armor abadinya. Jadi, kamu benar-benar bisa memanggil jambut fahpah deluge. Itu bukan kekuatanmu sendiri, kan Yang Ki? Mengangkat tombaknya, dia mencoba meluncurkan serangan lain, tetapi air kesusahan membuatnya tidak mungkin untuk tetap fokus pada target. Apa yang kamu ketahui tentang aku dan kekuatanku? Putra mahkota Yang Ki menjawab, Jam tangan, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kesengsaraan yang sebenarnya. Melemparkan tangannya lebar-lebar, dia berkata, Hantu dan Dewa Langit dan Bumi, datanglah padaku. Transformasi Dewa Hantu. Lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya muncul di surga Legiun Dewa, dan lebih banyak lagi air bah jambut fahpah muncul. Yang mengejutkan, Yang Ki memanfaatkan momen ini untuk menerobos transformasi Dewa Hantu. Yang Ki baru saja membunuh empat sage besar berturut-turut, dan kemudian menyerap sage mode mereka ke dalam God Legion Paradise-nya, memprovokasi transformasi dramatis. Setelah mengisi dirinya sampai penuh dengan energi sejati, dia menggunakan kekuatan dari God Mamot penghancur neraka untuk mendorong maju ke transformasi legendaris ke-7. Masing-masing dari sembilan transformasi legendaris berbeda. Yang ke-6 sangat sulit, tetapi begitu tercapai, dan domain pribadi terbentuk, mencapai transformasi Dewa Hantu relatif sederhana. Yang harus dilakukan hanyalah menyerap berbagai jenis energi Empyrean Baleful, dan dengan demikian menambahkan kekuatan Dewa Hantu ke domain pribadi seseorang. Energi paleo kekacauan utama dari benua kaya subur adalah jenis energi Empyrean Baleful yang hanya bisa diserap oleh Yang Ki. Putra mahkota memiliki baju besi abadi, yang berisi, bukan sage mode, tetapi mode abadi. Fakta bahwa dia telah membobol surga Legiun Dewa membuat Yang Ki menyadari bahwa, tanpa mengambil tindakan luar biasa, akan sulit untuk mengalahkannya dalam pertarungan. Dan dengan demikian, dia telah membuat keputusan cepat untuk memanggil banjir Jambut Fakpa untuk mencoba mencapai transformasi Dewa Hantu. Mempertimbangkan berapa banyak sage mode yang dia peroleh, dia mungkin memiliki cukup waktu untuk mencapai level half sage, dengan waktu yang cukup. Dalam istilah, Empyrean Baleful, Empyrean berhubungan dengan Dewa, dan Baleful berhubungan dengan Hantu. Kekuatan beberapa bidang akan menyatu dalam diriku, dan neraka tak terbatas akan menjadi bagian dari Tanah Suciku. Yang Ki saat ini dikelilingi oleh banjir Jambut Fakpa saat dia menghadapi Putra Mahkota. Tapi kemudian, dia memanfaatkan kekuatan ledakan dari jenis kesengsaraan lain. Di luar perairan banjir Jambut Fakpa, lubang cacing ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya mulai menyemburkan api tanpa akhir. Mereka semerah darah, dan hampir tampak seperti bunga ratu malam, yang mekar. Bunga-bunga itu hanya hidup sebentar, sesaat, namun, nyala api ini meletus tanpa henti. 1. Api sekejap Putra Mahkota mundur dari api, matanya berkedip dengan kewaspadaan ketika dia mencoba menemukan cara untuk melarikan diri dari surga legiun dewa, dan api ratu malam yang berwarna merah darah. 2. Api ratu malam adalah kesengsaraan besar surga dan bumi seperti halnya air bah Jambut Fakpa. Keduanya langka, dan ketika muncul, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwa Putra Mahkota memiliki baju besi abadi, dia masih tidak berani melakukan kontak dengan mereka, dan sudah mundur dengan harapan dapat melarikan diri dari surga legiun dewa secepat mungkin. 3. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja, Putra Mahkota. Saat kesengsaraan melanda Yangki, itu memasuki meridian dan titik akupunturnya, berkedip-kedip dengan kekuatan penghancur. Dan sebagai hasilnya, sosok-sosok muncul di kedalaman surga legiun dewa, hampir seperti hantu dan dewa langit dan bumi. Alih-alih melemah karena kesengsaraan, Yangki tampaknya semakin kuat. Faktanya, aura dan energi sejatinya memang menjadi lebih kuat. Dan ruang abu-abu dari gat legiun paradise bergerak dan bergeser saat dewa hantu bersayap menjadi terlihat di segmennya yang saling terkait. Tinju Aola Surga, Yangki melangkah maju, menjaga surga legiun dewa tertutup rapat sehingga Putra Mahkota tidak memiliki jalan untuk melarikan diri, dan mengarahkan pukulan Tinju langsung ke arahnya. Menghentikan langkahnya, Putra Mahkota berkata, Yah, sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menguburmu di sini. Jambut Fa, Padeluge dan Night Queen Flame bukanlah hal yang istimewa. Saya memiliki baju besi abadi dan motif abadi. Tidak ada seranganmu yang bisa menyakitiku. Kemudian dia mengeluarkan tombaknya, membelah air dan api saat dia menembak langsung ke jantung Yangki. Bam! Yangki menyerang dengan tinjunya yang lain, dan Aola Surga muncul lagi. Dia melepaskan dua serangan tinju pada saat yang bersamaan. Saga Light dikombinasikan dengan Jambut Fa, Padeluge dan Night Queen Flame saat Yangki langsung menyerang ke arah tombak Putra Mahkota. Motes abadi pada tombak telah masuk ke Surga Legiun Dewa, namun Yangki menggunakan tubuh kedagingannya untuk menyerangnya. Sepertinya langkah yang sangat berisiko dan berbahaya. Saat kekuatan dari dua serangan tinju digabungkan, cahaya merah darah dan cahaya Saga menyala. Kemudian, Yangki memukul tombak, dan percikan api keluar ke segala arah. Pada saat yang sama, sebuah getaran melewati Putra Mahkota saat tombaknya terlempar ke belakang. Ini adalah yang pertama. Dalam hal kekuatan mentah, Putra Mahkota berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia memiliki baju besi abadi, namun, dia tidak bisa menembus pertahanan Yangki. Adapun orang bijak agung yang selamat dari pertempuran sejauh ini, hati mereka tenggelam saat menyadari apa yang mereka lihat. Besiaplah untuk mati. Yangki berteriak, melepaskan serangan tinju ganda lainnya. Setiap pukulan yang dia lepaskan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan menghancurkan bumi, dan menggunakan energi dari banjir jambut Fahpa dan api Ratu Malam. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menghirup semua air kesengsaraan dan api, yang menyebabkan surga legiun dewa tumbuh lebih besar. Bahkan ada pohon dewa yang mulai tumbuh entah dari mana di dalamnya. Adapun sage light di dalam dirinya, tampaknya semakin nyata saat ini. Pada saat itu, Yangki tiba-tiba tampak tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, lebih unggul dari Putra Mahkota di hampir setiap aspek. Dia telah memasuki transformasi ketujuh dan sekarang menjadi legendaris dewa hantu. Kurang dari seratus hari yang lalu, dia berada di transformasi ketiga. Tapi sekarang, berkat tekanan yang diberikan oleh Putra Mahkota, dia telah berubah pada tingkat yang mendasar. Bawa olah surga ke dunia fana. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan serangan tinju lagi. Itu adalah pukulan yang bisa menghancurkan gunung dan menyebarkan lautan, dan bahkan menyebabkan tanda-tanda ilahi muncul di dalam surga legiun dewa. Ada dewa yang menunggangi seekor naga, yang memegang kapak yang bisa membelah kekacauan utama itu sendiri. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam dengan kuas, yang melukis yin dan yang, taiji, dan delapan trigram. Ada dewi lima warna yang menciptakan batu roh lima fase. Ledakan, tinju itu mengenai Putra Mahkota, dan dia terhuyung mundur, dan bahkan motif abadi di baju zirahnya tampak tercengang. Untuk pertama kalinya, dia mundur dari yang ki. Putra Mahkota telah dipukul mundur. Bahkan baju zirahnya yang abadi tidak dapat melawan yang ki ini-ini tidak bisa dipercaya. Jangan bilang Putra Mahkota benar-benar akan kalah dalam pertarungan ini. Apa yang harus kita lakukan energi paleo-keos sangat kuat. Tidak mungkin kita bisa membebaskan diri. Lagi pula, air bah jambut vapa itu bisa menyerang kita kapan saja. Orang bijak agung yang ketakutan terus berusaha membebaskan diri dari surga legiun dewa, tetapi tidak dapat. Lebih buruk lagi, yang ki sekarang adalah legendaris dewa hantu, dan memaksa Putra Mahkota mundur. Bahkan Putra Mahkota tidak bisa melawannya. Yang ki mengalahkan semua orang dan membantai orang bijak hebat. Kami berada dalam bahaya besar. Tak satupun dari orang bijak hebat yang berani mencoba melakukan gerakan lain melawan yang ki. Desir, pada saat itulah cahaya bintang yang bersinar menyebar di belakang Putra Mahkota, membentuk dua sayap. Sayap langit berbintang, itu adalah seni yang sempurna dari zaman purba, yang bisa memanggil prahara antar bintang. Apa yang Anda sebut domain pribadi Anda semacam surga? Aku akan menghancurkan setiap inci terakhirnya. Dia mengepakkan sayap langit berbintang, dan tiba-tiba, hujan bintang jatuh turun di surga legiun dewa, yang tidak lain adalah badai antar bintang yang besar. Tubuh surgawi dari legiun surga, pinjamkan aku kemuliaanmu. Tembus semua surga untuk memusnahkan makhluk jahat ini. Putra Mahkota mengulurkan tangan seolah-olah ingin meraih surga itu sendiri. Saat dia melakukannya, jaringan rasi bintang yang sangat besar dan megah muncul, dipenuhi dengan sungai perak, dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, cahaya bintang yang agung turun, menabrak ruang abu-abu surga legiun dewa. Sayap langit berbintang hampir berdasarkan insting saja, yang Ki memanggil sayap malaikatnya. Sesaat kemudian, Sagelaid yang menyilaukan melonjak untuk memenuhi cahaya bintang yang jatuh, dan menghancurkannya dengan impunitas total. Setiap potongan cahaya bintang yang telah memasuki surga legiun dewa dikalahkan. Sementara itu, sayap yang kiterbentang, langsung mencapai lebar sayap puluhan ribu kilometer, menembus ke dalam kehampaan dan menarik semua pancaran dan cahaya langit dan bumi. V unsur logam, V elemen bumi, V elemen api, V elemen air, V elemen kayu, V elemen luar angkasa, V elemen ringan, elemental phase yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi malaikat, memberikan kekuatan menakjubkan sayap malaikat yang bisa menghancurkan sayap langit berbintang. Sebuah penghalang dimensi muncul tinggi di langit, menutupi konstelasi yang mempesona, dan memutuskan sumber kekuatan untuk sayap putra mahkota. Seketika, sayap langit berbintang mulai menjadi gelap. Enam tau kejamahadewa, yang ki menyerang enam kali dengan tinju aulah surga, setiap pukulan yang menghantam putra mahkota. Oh, putra mahkota terhuyung mundur, dan saat dia melakukannya, sayapnya hancur menjadi abu. Dia benar-benar melampaui kemuliaan sayap langit berbintang. Sayap apa itu? Sayap putra mahkota dikalahkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Jantung berdebar kencang, Yun Hailan berteriak, inilah momen kebenaran. Orang bijak hebat, serang sekarang. Bunuh yang kidan selamatkan putra mahkota. Namun, orang bijak agung semua tetap di tempatnya, tidak bergerak, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi antara putra mahkota dan yang ki. Mati, teriak putra mahkota. Meskipun sayapnya telah hancur, dan dia berada dalam posisi yang sangat buruk, dia masih seorang pejuang yang gagah berani. Mengangkat tombaknya, dia berkata, dao besar dari pembunuh abadi dapat menghancurkan apa saja. Di pesawat abadi, tuan rumah abadi membantai para dewa. Retakan menyebar di sekujur tubuhnya, yang kemudian mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, memperlihatkan gambar yang spektakuler. Itu adalah lukisan banyak makhluk abadi yang melawan legi undewa, menciptakan adegan pertempuran berlumuran darah yang mengarah ke surga. RUUUMBLE. Tiba-tiba, kehendak yang kuat muncul di tempat kejadian, tampaknya entah dari mana. Saat itu terjadi, putra mahkota mulai tumbuh lebih besar, dan energi sejatinya melonjak dengan kekuatan yang menggetarkan surga dan menggulingkan bumi. Energi abadi keluar dari dirinya saat ia tampaknya melampaui tingkat sage agung dan berubah menjadi abadi yang sebenarnya. Yang Ki, Anda telah memaksa saya untuk membuang darah intisari saya sebagai pengorbanan, untuk menarik roh abadi ke dalam diri saya. Anda hanya harus menyalahkan diri sendiri untuk ini, mengerti Anda mungkin bisa melarikan diri sebelumnya, tetapi sekarang, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Matanya seperti terbakar, api abadi karena semua potensi dalam dirinya dilepaskan. Rupanya, dia menjangkau pesawat lain untuk memanfaatkan kekuatan besar dari roh abadi. Itu sangat mirip dengan bagaimana Yang Ki terhubung dengan kehendak abadi perunggu itu, yang akhirnya dihancurkan oleh segel legiun dewanya. Namun, dalam hal ini, putra mahkota benar-benar mengendalikan kehendak roh abadi itu, memberinya akses ke kekuatan luar biasa. Tidak ada pertanyaan apa yang akan terjadi sekarang. Gemetar, dan dihancurkan. Saat putra mahkota menebas dengan tombaknya, ruang abu-abu dari surga legiun dewa mulai hancur. 330. 330.